Pendekar pedangkai lemas jilid 9. Bab 9. Giyok Sio Long Kun. Sing Hyong melihat ke langit, ternyata kata-kata ini telah memancing keluar banyak pikiran ruatnya, di saat tidak tahu harus berkata apa, mendadak dari kejauhan ada orang dengan dingin berkata. Keadaan sulit masih belum tiba, sekarang berbagai perguruan besar telah bergabung menjadi satu bila saatnya tiba, mau membalas dendam pun akan semakin sulit. Selesai berkata dalam jarak 10 tombak lebih terlihat daun-daun pohon bergerak, satu bayangan orar laksana burung terbang berlari di kegelapan malam. Sing Hyong terkejut, dia meloncat mengejarnya. Sekarang, ilmu meringankan tubuhnya sudah sangat hebat, dalam satu loncatan dia sudah mengejar 2-30 tombak jauhnya. Tapi, walaupun gerakan dia cepat sekali, orang di depan ternyata lebih cepat daripada dia, dalam beberapa kelebatan, orangnya sudah menghilang. Sing Hyong tertegun, di dalam hari berkata, di dunia persilatan ternyata ada orang sehebat ini, entah siapa orang ini. Dia berpikir sejenak, dia merasa orang ini tidak berniat jahat padanya, jika tidak, dia tidak akan meninggalkan pesan sebelum pergi. Sing Hyong melihat-lihat sejenak, di belakang tubuh terasa ada angin, dan satu orang berteriak. Adik Senin, apakah melihat siapa orang itu? Sing Hyong menggelengkan kepala. Ilmu meringankan tubuh orang ini hebat sekali, apakah mungkin dia adalah ketua pulau teratai Lim Kikun? Wajah Ye Uhoa kembali berubah, dengan suara gemetar berkata, apa orang tua aneh ini pun sudah keluar juga? Kata-kata yang diucapkan tadi, Sing Hyong hanya menebaknya saja, usia Ye Uhoa sudah mencapai 70 tahun lebih, saat ini malah menyebut ketua pulau teratai ini sebagai mahluk tua aneh, kalau begitu berapa usia ketua pulau teratai sudah bisa dibayangkan. Sing Hyong mengeluh panjang katanya. Bukan saja ketua pulau teratai, Tian Ho Tiao So sudah muncul di dunia persilatan, beberapa hari yang lalu aku pun pernah bertarung dengan Gou Ki Tian Chun. Wajah Ye Uhoa tambah tergerak, katanya. Ilmu silat Gou Ki Tian Chun amat tinggi, apalagi racun dia sangat ternama di seluruh dunia. Tiba-tiba Sing Hyong mendapat satu pikiran dan bertanya, apakah to aku tahu, di antara seluruh senjata beracun Gou Ki Tian Chun, senjata apa yang paling lihai? Ye Uhoa berpikir-pikir sejenak lalu berkata, sulit dikatakan, harus dilihat dulu bagaimana dia menggunakannya baru bisa dipastikan. Sing Hyong memang ada tujuan bertanya ini, mendengar kata-kata Ye Uhoa, dia langsung bertanya lagi. Misalkan terhadap orang, jika dimakan, orang itu bisa berubah jadi apa? Ye Uhoa melihat Sing Hyong sekali dan berkata, merubah lawan menjadi kawan, merubah kawan menjadi lawan. Begitu mendengar kata-kata ini, Sing Hyong jadi tergetar dan berteriak. Betul, to aku cepat ikut aku. Tanpa mempedulikan bagaimana wajah Ye Uhoa, Sing Hyong kembali berlari naik ke atas gunung. Ye Uhoa tertegun, di dalam hatinya berpikir, ada apa dengan adikku ini, apakah dia menemukan sesuatu? Sing Hyong berlari cepat sepanjang jalan, walaupun puncaknya tinggi, tapi tidak sampai menghabiskan seperminuman segelas teh panas, Sing Hyong sudah kembali lagi ke tempat bertarung dengan Gou Ki Tian Chun tadi. Sekarang, dia sudah memastikan 100% wanita itu adalah San Chui Giok, dia juga sadar, jika mau mengembalikan Chui Giok seperti semula, dia harus memaksa Gou Ki Tian Chun mengeluarkan obat penawarnya. Sing Hyong berlari mengikut jalan, sampai di sisi tebing jurang tadi, terlihat di bawah jurang mengepul ke atas awan putih, diam-diam dia menarik nafas dingin, di dalam hati berkata, apakah mereka ada di bawah? Bagaimana kehidupan di bawah? Setelah berpikir, dia berteriak beberapa kali memanggil, tapi di sekeliling hening, angin malam bertiup, selain ngema dari seberang gunung, di seluruh pegunungan hening seperti mati. Bulan sudah amat tinggi, menyinari bayangan dia yang panjang langsing, dia merasakan hatinya kecewa yang amat sangat. Dia tidak tahan melangkah dua langkah dan kembali berteriak, Chui Giok, Chui Giok. Tanda petik. Suaranya sampai jauh sekali, membuat orang yang mendengarnya, seperti mendengar teriakan seseorang yang terjerumus ke dalam jurang mematikan. Sing Hyong berdiri lama, juga mengharapkan lama sekali, terdengar seseorang sambil mengeluh berkata, Gou Ki Tian Chun banyak siasat busuknya, mungkin dia sudah pergi. Dengan kecewa Sing Hyong berkata, Ye U To A Ko, mereka tadi masih ada di sini, walaupun pergi juga tidak jauh. Ye U Ho A tertawa lalu berkata, Mungkin masalahnya tidak seperti yang kau pikirkan, kau salah memperkirakannya. Sing Hyong merasa seperti kehilangan sesuatu, dia menutup wajahnya dengan kedua tangan, di dalam hati malah menyesal sekali. Ye U Ho A sepertinya sudah tahu perasaan hatinya, lalu menghiburnya dan berkata, Adik, tidak perlu kesal, di kemudian hari masih ada kesempatan bertemu dengan dia. Dalam keadaan putus asa, terpaksa Sing Hyong berharap dengan care ini, pelan-pelan membalikan tubuh dan berkata, To A Ko, aku harus pergi ke Gobi Ye U Ho A tertegun dan berkata, Hihihi, orang tadi bukankah sudah mengatakan? Sekarang berbagai perguruan besar sudah bersatu, apa gunanya kau pergi ke Gobi? Sing Hyong menganggukan kepala, itu aku tahu. Ye U Ho A menjadi keheranan dan berkata, lalu kenapa kau masih mau pergi ke Gobi? Sing Hyong melihat dia sekali, di dalam hati berpikir, Siapa yang tadi memberi peringatan, kita masih belum tahu siapa dia, kau adalah seorang tua di dunia persilatan, kenapa bisa gampang mempercayai kata-kata orang? Walau di dalam hatinya berpikir demikian, tapi dia tidak mengatakan, begitu melihat ke arah jauh, mendadak terlihat di lekukan gunung meloncat satu bayangan orang. Ye U Ho A melihatnya, lalu berkata, adik, di punggung orang itu sepertinya menggendong orang. Baru saja dia selesai berkata, di lareng gunung kembali satu bayangan orang meloncat keluar. Sing Hyong merasa hafal terhadap perawakan orang ini dan berteriak. Hem, Gou Ki Tian Chun sudah datang. Ye U Ho A tergetar, saat ini bayangan orang itu sudah mendekat. Begitu Sing Hyong melihat, dia jadi tergetar dia berkata, Iih, ternyata kau, orang itu dengan bangga tertawa dan berkata, kenapa kau lawaku? Kau tidak menduganya bukan? Sing Hyong tertegun sejenak, di dalam hati berpikir. Ilmu silap, dia sekarang seimbang dengan Ho Kuan Beng, saat itu dia berkata, hayo turunkan onesan orang itu dengan dingin berkata, enak saja kau bicara, apakah kau tahu bagaimana susah payah aku merebut Cui Giyok? Hem, hem, tidak semudah itu. Ketika sedang berbicara, Gou Ki Tian Chun yang ada di belakang sudah datang mengejar, melihat Sing Hyong juga ada di sini, tidak tahan dengan marah berkata, Hihihi, ternyata kalian satu kelompok? Orang yang menggendong Cui Giyok dengan tertawa dingin berkata, sembarangan omong, kenapa aku harus satu kelompok dengan dia? Gou Ki Tian Chun melotot marah dan berkata, kalian sudah menyiapkan jebakan, bisa menipu orang lain, tapi aku Tong Hong Ki tidak akan tertipu. Setelah berkata, dengan cepat menjulurkan tangan ingin merebut orang yang ada di punggung orang itu. Orang itu tertawa dingin, seru Giyok di tangannya balas menotok sambil berteriak. Dengan alasan apa kau mau merebut orang? Kata-kata orang ini masuk akal, sebab di dalam pikiran dia, selain Sing Hyong dan Hong Koan Beng, orang lain, siapapun dia jangan ada pikiran menyimpang terhadap Cui Giyok. Gou Ki Tian Chun membalikan tangan, secepat kilat menyerang lagi satu jurus. Sambil menggendong Cui Giyok, di satu pihak dia harus menghadapi Gou Ki Tian Chun, di pihak lain juga harus mengawasi Sing Hyong, tampak sekali dia tidak bisa memusatkan pikirannya, Ye U Ho A yang melihat lalu berteriak. Sobat, kau tenang saja, adikku pasti tidak akan mengganggumu. Orang itu mengangkat alisnya dan berkata, apa benar kata-katamu itu? Sing Hyong tertawa dingin lalu berkata, Seng Toh kau tenang saja, Senin Sing Hyong bukan orang hina yang suka menyerang orang secara membokong. Ternyata orang ini adalah muridnya Ang Ho A Kui Bo, Giyok Si O Long Kun Seng Toh, sekarang ilmu silat dia sudah maju pesat, bukan saja di luar dugaan Seng Hyong, Sim Kiam Jil Ho Kuan Beng di kemudian hati kalau bertemu, mungkin juga akan sangat terkejut. Mendengar Seng Hyong telah berkata begitu, wajah Seng Toh menjadi lega sambil tertawa dia berkata, Bagus sekali kalau begitu, biar aku bereskan dulu orang ini, baru kita selesaikan masalah kita. Setelah berkata, dia menyabet miring seruling Giyoknya, tampak menotok ke arah pergelangan tangan Gou Ki Tian Chun, Gou Ki Tian Chun hanya mendengus dingin, dia menarik pergelangan tangannya, baru saja akan merubah serangannya, mendadak dia melihat di tangan Giyok Si O Long Kun ada satu bayangan hijau berkelebat, sambil tertawa keras berkata, jurus ini mungkin kau tidak menduganya. Saat berkata Giyok Si O Long Kun mendadak bergeser ke kanan, menotok Kian Keng Hiat Ngo Ki Tian Chun. Melihat ini, hati Seng Hyong tidak tahan tergetar, di dalam hatinya berpikir, jurus aneh apa ini? Ternyata dalam jurus tadi, jelas-jelas Giyok Si O Long Kun menotok ke arah pergelangan tangan Gou Ki Tian Chun, siapa sangka di tengah jalan, malah bergeser menotok jalan darah Kian Keng Ngo Ki Tian Chun, perubahan jurusnya belum pernah terlihat di dunia persilatan. Ngo Ki Tian Chun terkejut sampai bersuara hem, katanya, jurus macam apa ini? Walaupun berkata demikian, tapi mau tidak mau dia harus mundur menghindar, jika tidak, maka dia akan terkena totokannya. Saat ini Giyok Si O Long Kun masih menggendong cuwi Giyok, jika dia seorang diri, keadaan Gou Ki Tian Chun mungkin tidak semudah ini. Dalam waktu sekejap ini, Sin Hyong sangat tergetar, Gou Ki Tian Chun pun ikut terkejut, Ye U Ho A yang ada di pinggir juga merasa amat di luar dugaan. Setelah Ngo Ki Tian Chun mundur, dia segera mencabut tameng tembaganya Hu Ut disabetkan laksana sebilah pedang ke arah bahu kanan Seng Toh. Seng Toh tertawa, seru Ling Giyok berubah menghantam melintang dan berteriak. Kau terima jurusku ini. Satu jurusnya ini kelihatan merebut menyerang lebih dulu, jurus Ngo Ki Tian Chun sudah dilancarkan lebih dulu, walaupun dia lebih cepat lagi, rasanya tidak mungkin tiba bersamaan waktunya. dengan Gou Ki Tian Chun. Tapi kenyataan yang terjadi kembali di luar dugaan, Gou Ki Tian Chun mengira kali ini bisa berhasil, siapa sangka setelah Giyok Sio Long Kun menotokkan seru Ling Giyoknya, sedikit menggerakkan lengannya, ujung seru Ling secepat kilat sudah menotok Moh Ken Hiat, Gou Ki Tian Chun. Gou Ki Tian Chun terkejut, terpaksa menarik kembali lengan kanannya, lima jari tangan kirinya disentilkan, segumpal serbuk racun berwarna merah sudah menyembur keluar. Sin Hyong yang melihat cepat-cepat berkata, Yew To Ako hati-hati, serbuk racun di kukunya amat lihai. Sin Hyong dan Yew Hoa secepat kilat mundur ke belakang, terdengar Giyok Sio Long Kun tertawa keras dan berkata, ilmu ini tidak ada apa-apanya. Giyok Sio Long Kun sambil tertawa terbahak-bahak, dia sedikit pun tidak menghindar, seru Ling Giyok dengan cepat dijulurkan. Setelah Gou Ki Tian Chun menyentilkan jarinya, dia merasa yakin bisa membuat sang toh jatuh pingsan, siapa sangka Giyok Sio Long Kun malah dengan leluasa maju ke depan, sama sekali tidak menganggap serbuk racunnya Gou Ki Tian Chun. Harus tahu, serbuk racun yang ada di dalam kukung Gou Ki Tian Chun adalah hasil ramuan dari satu macam serangga yang sangat sulit ditemukan, racunnya amat lihai sekali, Sin Hyong dulu hanya menyentuh tulang ayam yang dilempar dia, hampir saja nyawanya melayang, tidak diduga Giyok Sio Long Kun malah sedikit pun tidak apa-apa. Wajah Tong Hong Ki jadi berubah besar dan berteriak, tidak aku duga kau mempunyai ilmu aneh. Tameng tembaganya menyerang melintang, dengan ganas menyerang ke sebelah kiri Giyok Sio Long Kun. Karena tangan kiri sang toh sedang membawa orang, gerakannya jadi terhambat, begitu Gou Ki Tian Chun menyerang kelemahannya, terpaksa dia menarik kembali seruling Giyok yang sedang menotok, tubuhnya sedikit menghindar, dalam sekejap mengambil kembali posisi menguntungkan, sambil tertawa berkata, coba terima satu jurus lagi. Terlihat bayangan hijau berkelebat, seruling Giyoknya sudah menyerang ke arah kiri Gou Ki Tian Chun. Gou Ki Tian Chun ikut mengimbangi, Tameng tembaganya menyerang ke arah kiri Giyok Sio Long Kun. Tapi jurus Giyok Sio Long Kun seperti tertuju ke arah kiri, padahal sebenarnya ke arah kanan, di saat Gou Ki Tian Chun menyerang, seruling Giyok di tangannya sudah hampir menyentuh Kian Keng Hiat kanan Gou Ki Tian Chun. Gou Ki Tian Chun tergetar, otaknya secepat kilat berputar dua kali, mendadak teringat satu hal, lengannya mendadak menahan dan berteriak. Hihihi, rupanya kau telah mendapatkan ilmu silat di dalam Huho Pit Tu, aku jadi tambah tidak bisa melepaskanmu. Setelah berkata, dia mempertajam serangannya, semuanya menyerang ke bagian kiri Giyok Sio Long Kun, dalam sekejap, terlihat sinar kuning membesar, mendesak Giyok Sio Long Kun sampai mundur dua-tiga langkah ke belakang. Walaupun jurus Giyok Sio Long Kun ganas dan aneh, tapi karena dia menggendong orang, di dalam hatinya juga harus mengawasi Sin Hyeong, maka serangannya hanya mencapai 7-80 persen, setelah didesak mundur terus, Hawa membunuh di wajahnya dalam sekejap terlihat jelas. Diam-diam Sin Hyeong keheranan, di dalam hatinya berpikir, sungguh aneh dunia ini, Hau K'an Beng dan Sang Toh berdua. Yang satu mendapatkan Hiyang Liyong Pit Tu, yang satu lagi juga bisa kebetulan mendapatkan Huho Pit Tu, tidak heran kedua orang itu tidak sampai setengah tahun, ilmu silatnya bisa maju sepesat ini. Pelan-pelan sorot Metu Sang Toh mengarah kepada Sin Hyeong, lalu menunjuk ke sisi tubuhnya dan berkata, Senin Sin Hyeong, persoalan kita pun harus diselesaikan, tapi dengan menempuh bahaya aku telah menolong Nonesan, kau tidak boleh mengambil kesempatan ketika aku sedang sibuk kau merebut dia. Sin Hyeong yang mendengar sampai terkejut dan bertanya, apa dia benar Nonesan? Sambil tertawa Giyok Sio Long Kun berkata, kenapa bukan? Permainannya Gou Ki Tian Chun tidak akan bisa mengelawari aku. Sin Hyeong membelalakan matanya besar-besar, saat ini Ye U Ho A yang berdiri di sisi mendatanginya dan berkata, adik Senin, masih belum terpikir oleh Musin Hyeong terpaku sebentar, berkata, Nonesan pasti telah minum sesuatu, sehingga lupa akan jati dirinya, bukan begitu? Giyok Sio Long Kun menganggukan kepala sambil tertawa berkata, betul, bukan itu saja, setelah dia minum obat itu, bisa merubah menjadikan lawan jadi kawan, kawan jadi lawan. Sin Hyeong teringat kejadian dulu, tidak tahan bersuara ahaha dan berkata, kalau begitu tidak mengherankan banyak terjadi hal yang aneh-aneh. Giyok Sio Long Kun berkata dingin. Kau sudah mengerti? Kalau begitu syarat yang aku ajukan tadi apakah setuju tidak? Jika tidak siapapun di antara kita tidak akan mendapatkan dia? Sin Hyeong melihat dia sekali, di dalam hatinya berpikir. Walaupun didikan sang toh tidak selurus Hoko An Beng, tapi sekarang dia jauh lebih baik daripada Hoko An Beng, maka dia segera menganggukan kepala dan berkata, kau tenang saja, Senin Sin Hyeong bukan orang serendah itu. Hati Giyok Sio Long Kun merasa lega, berteriak, janji seorang pria sejati, tentu saja aku percaya padamu. Setelah berkata begitu, dengan tenangnya menaruh Cui Giyok di samping Sin Hyeong, lalu membalikan tubuh, kembali mendesak ke Gou Ki Tian Chun. Ketika Sin Hyeong berbicara dengan Giyok Sio Long Kun, Gou Ki Tian Chun memutar otak terus, dia sudah tahu Giyok Sio Long Kun telah mempelajari ilmu silat dari Hoko Pitu, maka mengerti. Lima racun berwarna dirinya, hingga tidak satu pun racunnya bisa melukainya, setelah berpikir keras, akhirnya terpikir satu care olehnya. Keadaan di depan mata sudah terlihat jelas, Sin Hyeong dan Sang Toh berdua datang demi Cui Giyok, jadi selain mencari care di atas Sang Cui Giyok, tidak ada care lain lagi yang bisa diharapkan. Sang Toh memegang rat seruling Giyoknya dan berkata padang Gou Ki Tian Chun. Bagaimana? Kita main-main lagi beberapa jurus. Gou Ki Tian Chun tertawa dingin dan berkata, apa sulitnya, tapi orang-orang di belakangmu harus mundur lebih jauh lagi. Kata-katanya tentu saja ditujukan pada Sin Hyeong dan Ye U Ho A, Sin Hyeong melihat Gou Ki Tian Chun melibatkan dirinya, saat itu tidak menunggu Sang Toh berkata, dia langsung menarik Ye U Ho A mundur ke belakang. Sang Toh memalingkan kepala, begitu melihat sambil tertawa terbahak-bahak berkata, Senin Tai Hiap kita bukan orang hina seperti di dalam pandanganmu, hihihi, sekarang kau boleh lega bukan? Gou Ki Tian Chun memutar bola matanya dan berteriak, boleh, kau majulah. Hati Giyok Si O Long pun sebenarnya ingin menghadapi Sin Hyeong, maka terhadap Gou Ki Tian Chun dia ingin cepat-cepat menyelesaikannya, sekarang dia tidak sungkan lagi, sambil mengangkat seruling Giyok dia berteriak. Jagalah. Seruling Giyoknya menotok, terlihat bayangan hijau menggulung-gelung, tidak kurang dari lima jurus serangan sudah dikeluarkan. Gou Ki Tian Chun mendengus dingin, tubuhnya sedikit bergeser, lalu membalas menyerang dengan tameng tembagainya sebanyak. Tiga jurus. Giyok Si O Long pun jadi bersemangat, sejurus demi sejurus dia terus menyerang, jurusnya sangat aneh, sebentar seperti menyerang ke kiri, tahu-tahu menyerang ke kanan, sebentar lagi dilihat, terlihat jurusnya dasyat dan tidak beraturan, hingga orang tidak bisa menentukan arahnya, asal sedikit saja lengah, maka akan terkena totokannya. Ye U Ho A yang melihat, diam-diam menarik nafas dingin, berkata, Adik Senin, kalian para pesilat muda, semuanya hebat-hebat, kami. Orang tua yang belum mati ini, sungguh sia-sia saja hidup selama ini. Walaupun Sin Hiong tidak ada pikiran seperti dia, tapi setelah meneliti gerakannya Giyok Si O Long Kun, dia seperti punya perasaan yang sulit dijelaskan, dia hanya menganggukan kepala, tapi di dalam hati berkata, Seng Toh dan Hoko An Beng, kedua orang ini, yang satu telah mendapatkan inti ilmu silat aliran lurus, yang satu lagi telah dilatih langsung oleh aliran sesat, melihat keadaan sekarang, ilmu silat Giyok Si O Long Kun mungkin di atas Sin Kiam Jiu Ho Koon Beng? Giyok Si O Long Kun menyerang sejenak, Gou Ki Tian Chun pura-pura mundur ke belakang, Ye U Ho A berteriak. Mundur tanpa bertempur, saudara kecil harus hati-hati. Giyok Si O Long Kun tertawa keras dan katanya, ilmu silat dia bisa menipu orang lain, tapi terhadap aku Seng Toh sedikit pun tidak ada gunanya. Setelah berkata, dalam sekejap dan menyerang lagi sepuluh jurus, malah seperti ingin mengalahkan Gou Ki Tian Chun dalam waktu singkat. Dalam pertarungan kedua orang ini, Gou Ki Tian Chun selalu lebih banyak bertahan daripada menyerang, tubuhnya pelan-pelan mundur ke belakang, mula-mula masih mundur ke belakang, sampai akhirnya malah mundur ke arah Sin Hiong. Sing Hiong merasa aneh, di dalam hatinya berpikir, mungkin Gou Ki Tian Chun sedang bersiasat. Tadinya dia ingin menarik San Cui Giyok yang tergeletak di tanah, tapi dia khawatir menimbulkan salah paham Giyok Si O Long Kun. Di saat ini, Gou Ki Tian Chun sudah mundur di dekat San Cui Giyok tidak lebih dari dua-tiga tombak. Hati Ye U Ho Aja ditegang, dia berteriak, Adik, cepat bawa wanita di tanah itu kemari. Tubuh Sin Hiong bergerak sedikit, tapi mendadak menggelengkan kepala dan berkata, Aku takut tidak mampu. Ye U Ho Aja seperti tersadar dan berteriak, Kalau kau tidak mampu, biar aku saja. Setelah berkata, orangnya sudah menerjang ke sana. Tapi baru saja dia bergerak, terdengar satu orang berteriak. Hihihi, mungkin kau juga sudah terlambat setelah berkata, segumpal asap hitam sudah disembulkan. Sin Hiong terkejut sekali huut dia menyapu dengan telapak tangannya, walaupun berhasil menyapu sebagian besar asap hitam itu, tapi masih ada sebagian yang menyerang Ye U Ho Aja dan Cui Giyok. Ye U Ho Aja hanya merasa matanya menjadi gelap, belum lagi turun ke bawah, kepalanya terasa pusing bumi seperti berputar-putar lalu, buum dia jatuh ke tanah. Giyok Sio Long pun sangat marah, tapi saat matanya menyapu, terlihat wajah Cui Giyok dari pucat pelan-pelan menjadi hitam, setelah melihat lagi pada Ye U Ho Aja, wajah dia berubah jadi merah, dia jadi tertegun, secepat kilat menerjang. Sin Hiong menunggu asap hitam itu menghilang, baru meloncat menghampiri, kedua orang itu sama-sama menuju ke samping San Chui Giyok, dan hampir bersamaan waktu bersuara A AHA demi menepati janji, Sin Hiong mundur sedikit ke belakang, Giyok Sio Long kun berteriak, racun apa lagi ini? Kedua matanya melotot besar-besar, malah jadi bengong oleh pemandangan di depan matanya. Sin Hiong ingin segera menolong, buru-buru bertanya. Kau ini bagaimana? Serbuk merah kau tidak takut? Kenapa terhadap asap hitam malah tidak bisa berbuat apa-apa? Giyok Sio Long kun menghela nafas panjang dan berkata, Jangan cemas, biar aku pikir-pikir dulu. Memang di dalam Hu Hu Pitu ditulis inti ilmu sesat di seluruh dunia, terhadap berbagai macam serbuk racun dan senjata beracun dari aliran sesat, di sana dengan jelas diterangkan Kero menawarkannya, selama setengah tahun ini, Giyok Sio Long kun bukan saja sudah mempelajari ilmu silat di dalamnya, terhadap berbagai senjata beracun pun sudah dipelajarinya, sekarang dia justru tidak tahu kenapa Cui Giyok dalam sekejap bisa berubah jadi begini. Metu Sin Hiong tidak sengaja menyapu, mendadak melihat Ye Hoa juga tergeletak tidak bergerak, buru-buru dia berlari mendekat, terlihat di kepala Ye Hoa bercucuran keringat. Sin Hiong tidak tahan jadi tertegun. Tadi di sisi Cui Giyok, dia melihat kulit Cui Giyok berubah warna, tapi tidak kesakitan seperti Ye Hoa, kedua orang ini sama-sama terkena racun yang sama, kenapa reaksinya sangat berbeda. Berpikir sampai di sini, mendadak dia ingat Ngo Ki Tian Chun masih ada di sana, dia membalikan kepala melihat, tapi entah kapan Ngo Ki Tian Chun sudah menghilang. Sin Hiong mengeluh, dia melihat ke arah Giyok Siolong Kun, terlihat Giyok Siolong Kun juga sama dengan dirinya bengong terpaku menatap ke tanah. Setelah berpikir, dalam keadaan tidak bisa berbuat apa-apa. Seng Toh berjalan menuju Sin Hiong, dia melihat sekali pada Ye Hoa lalu berkata, Racun dia tidak parah, hanya Cui Giyok yang sulit hati Sin Hiong tergerak, tanyanya. Kedua orang ini sama-sama terkena racun yang sama, kenapa yang satu bisa diobati, yang satu lagi sulit? Giyok Siolong Kun menggelengkan kepala dan berkata, Kau tidak tahu, racun yang diidap Cui Giyok sebelumnya masih belum hilang, sekarang ditambah lagi racun lain, jadi dua macam racun itu menjadi satu, maka sulit mengobatinya. Sin Hiong menghela nafas panjang, Seng Toh melototi dia, dengan dingin berkata, Kau sedih apa, aku hanya mengatakan racun Cui Giyok sulit diobati, tapi tidak mengatakan tidak ada obat yang bisa menolong dia. Di dalam hati kedua orang ini tadinya ada ganjalan, saat ini demi menolong Cui Giyok, kedua orang ini melupakan ganjalannya, Giyok Siolong Kun mendadak terpikir, pada saatnya nanti walaupun Cui Giyok bisa diselamatkan, apakah Cui Giyok mau kembali ke sisinya, itu masih tanda tanya besar, makanya niat untuk menolongnya mendadak menjadi besar. Tapi Sin Hiong tidak terpikir semua itu, berkata, entah obat apa yang bisa menyembuhkan mereka? Giyok Siolong Kun dengan kesal berkata, mungkin sia-sia saja aku mengatakannya hati Sin Hiong menjadi tegang. Kau percayalah padaku, asalkan ada obat penawarnya, walaupun aku harus menempuh bahaya seberat apapun, aku tidak akan mundur. Dia mengatakannya dengan tulus, tapi bagi pendengaran Giyok Siolong Kun, malah terasa tidak enak, sehingga rasa permusuhannya jadi bertambah, sambil tertawa dingin berkata, di puncak gunung Lentian ada satu pohon yang, pohon ini satu tahun hanya muncul sekali, satu kali hanya berbuah satu, waktunya hanya di bulan ke-6 setiap tahun, ketika akan matahari terbit, sekarang sudah hampir musim gugur, walau kau tumbuh sepasang sayap, dan dalam waktu singkat bisa terbang ke sana, hem, dalam masalah waktu juga harus menunggu satu tahun lagi. Mendengar ini, tidak terasa seluruh tubuh Sin Hiong menjadi dingin, dia mengeluh. Kalau begitu, rupanya nonasan tidak tertolong lagi. Giyok Siolong Kun mendengus, dia berjalan ke sisi Yeohoa, mengeluarkan sebuti robat berwarna kuning, memasukkan ke dalam mulut Yeohoa, lalu memalingkan kepala berkata, itu pun belum tentu, masih ada obat lainnya, tapi itu pun sebuah pusaka yang sulit ditemukan, taraf kesulitannya juga tidak di bawah buah pohon yang itu. Sin Hiong hatinya tergerak dan tanya, entah apa yang disebut pusaka yang sulit ditemukan itu? Dalam kebingungannya, asalkan mendengar ada yang bisa menyelamatkan Cui Giyok, apapun itu dia tidak akan melepaskannya, maka sekali Giyok Siolong Kun mengatakannya, dia langsung buru-buru menanyakan. Sepasang matu Giyok Siolong Kun melihat Yeohoa di tanah, tanpa terlalu menghiraukan dia menjawab. Setelah dia memakan obat ini, sudah tidak apa-apa lagi, dengan cepat dia akan kembali sadar. Sin Hiong melihat dia menjawab bukan yang ditanyakan, hatinya jadi semakin gelisah, buru-buru berkata. Benar, ada obat penawar dari Saudara Seng, aku percaya Yeohoa aku sudah tidak kritis lagi, tapi jika mau menyelamatkan Onesan harus memakai obat apa? Giyok Siolong Kun melihat Sin Hiong begitu gelisahnya, sehingga rasa cemburunya semakin besar, maka sengaja lama-lama menjawabnya. Pusaka yang amat sulit ditemukan itu adalah Ho Siu Oh yang berusia ribuan tahun, tapi sekarang entah berada di tangan siapa. Sin Hiong tertegun setelah mendengarnya, di dalam hatinya berpikir, Ho Siu Oh berusia ribuan tahun itu sekarang ada padaku, karena aku, Cui Giyok jadi begini, apa aku boleh tidak berperasaan berpikir sampai di sini tiba-tiba dia melihat tubuh Yeohoa di tanah menggeliat, buru-buru dia mendukungnya dan bertanya, Yeo To aku, bagaimana rasanya sekarang? Aku tidak apa-apa, bagaimana dengan Nona itu? Giyok Siolong Kun melihat Sin Hiong tidak bicara, maka dia mengeluh. Selain dua macam obat ini, mungkin tidak ada lagi yang bisa menawarkan racunnya. Setelah mendengarnya, Sin Hiong lalu mengeluarkan kota kecilnya dan bertanya, Saudara Seng, jika ada Ho Siu Oh berusia ribuan tahun, apakah benar-benar bisa menyelamatkan nyawanya Nona San? Giyok Siolong Kun menjawab, Tentu saja, tidak ada perlunya Marga Seng membohongimu. Sin Hiong segera menjawab, Ho Siu Oh berusia ribuan tahun itu, ada di dalam kota kecilku ini. Setelah melihatnya, Giyok Siolong Kun sangat kelembira dia berkata, Kalau begitu cepat berikan padaku, supaya aku bisa mengobatin Onesan, apakah obatnya asli? Sin Hiong berpikir sebentar dan berkata, Aku mendapatkan ini dengan susah payah, tentu saja asli. Giyok Siolong Kun melihat, dia lama tidak mengeluarkannya, matanya berputar-putar dan cepat-cepat berkata, Di saat genting seperti ini, Apakah saudara Senin masih tidak mempercayai aku? Sin Hiong tertawa. Terhadap siapapun aku percaya, apalagi saudara Seng memerlukan untuk menolong orang? Setelah berkata, baru saja mau membuka tutup kotak, mendadak terdengar Ye U Ho A berteriak, Tunggu. Sin Hiong berhenti, dia memalingkan kepala dan bertanya, Ye U To A ku ada pandangan apa? Sambil tertawa Ye U H C A berkata, Adik, kenapa kau begitu ceroboh, jika di tanganmu ada barang pusaka, kenapa tidakkah sendiri saja yang menolongnya? Sin Hiong jadi tersadar, tapi terpikir kembali Giyok Siolong Kun dengan berani menempuh bahaya menyelamatkan Cui Giyok, hatinya berpikir, apa dia tidak egois? Ketika sedang berpikir, kotak di tangannya terlihat seperti mau diberikan tapi lalu ditarik kembali, Giyok Siolong Kun melihat Ye U Ho A merusak rencananya, hatinya segera menjadi marah dan berteriak. Aku baik hati menyelamatkanmu, tidak diduga kasetan tua ternyata sangat licik. Setelah berteriak, seruling Giyoknya sudah menotok dari kejauhan. Ye U Ho A menghindar dan memukulkan telapak tangannya sambil berteriak. Kau bocah banyak akal bulusnya, kau bisa menipu adikku Senin Sin Hiong, tapi tidak akan bisa menipu aku? Ilmu silat Ye U Ho A juga tinggi sekali, ketika telapak tangannya menyapu, dia sudah membuat jurus Giyok Siolong Kun bergeser setengah kaki, baru saja akan menghantam kedua kalinya, mendadak dia melihat pergelangan tangan Giyok Siolong Kun menangkis sambil tertawa dingin berkata, sungguh kau tidak tahu diri, tidak mengukur dulu kemampuannya dibandingkan dengan Gou Ki Tian Chun. Ujung seruling diputar, secepat kilat menotok ku cehiatnya Ye U Ho A. Jurus Giyok Siolong Kun penuh dengan tipuan, begitu dia merubah jurusnya, bukan saja gerakannya di luar dugaan Ye U Ho A, Sin Hiong pun tidak tahan jadi terkejut. Seketika Ye U Ho A menarik tangannya, tapi jurus Giyok Siolong Kun seperti ada matanya, terlihat dia sedikit membalikan pergelangan tangannya lagi, kembali menotok ke ku cehiatnya Ye U Ho A. Kecepatan dua jurusnya, sudah sampai taraf kesempurnaan, Sin Hiong yang melihat, sadar jika dirinya tinggal diam, kemungkinan Ye U Ho A akan terluka oleh Giyok Siolong Kun, saat itu dia pun bergerak dan berteriak. Tunggu, ini tidak ada hubungannya dengan Ye U To A Ku. Giyok Siolong Kun sudah hampir berhasil, mendadak dia merasa di belakang tubuh ada angin keras, dia segera memutar tubuhnya dan berteriak. Hihihi, jurus ini lagi. Semeling Giyok diputar menyerang ke belakang menotok mohken hiatnya Sin Hiong. Jurus yang dilancarkan Sin Hiong tadi adalah jurus Tan Chi Sintong. Yang digunakan Sin Hiong di rumah Cui Giyok saat pertama kali bertemu dengan Giyok Siolong Kun. Malam itu Sin Hiong menutup wajahnya, tapi Giyok Siolong Kun belakangan bisa mengenalnya, maka terhadap jurus Tan Chi Sintongnya Sin Hiong dia sangat mengenal juga paling membencinya. Sekarang dia memutar tangan membalas serangan, dia mengeluarkan jurus lihai Tian Sian Te Coan, langit mengelilingi bumi berputar, dari Hu Ho Pitu. Jurus Sin Hiong bertujuan menolong, tidak bermaksud melukai. Saat Giyok Siolong Kun menyerang, Sin Hiong sudah meloncat mundur ke belakang kurang lebih satu tombak. Kenapa takut teriak Giyok Siolong Kun? Sin Hiong menggelengkan kepala dan berkata, Bukan begitu, kita harus menolong orang terlebih dulu. Ye U Ho A yang mendapat bantuan dari Sin Hiong, sekarang sudah bisa bernafas lega, tapi sekarang dia merasa dirinya sudah tua, melihat usia dua orang anak muda yang tidak sampai 20 tahun, tapi ilmu silatnya sudah demikian tinggi dan mengejutkan orang, dia menjadi putus asa untuk berkelana kembali ke dunia persilatan. Sekarang dia merasa lebih baik dia pergi saja, tapi melihat Sin Hiong seperti mau memberikan Ho Siolong itu pada Giyok Siolong Kun, dia jadi berteriak. Adik Senin, kau sudah gila? Sin Hiong melihat dia sekali dan berkata, Ye U To A Ko, kau tenang saja. Ye U Ho A tidak mengerti, di dalam hatinya berpikir. Adik Senin sangat jujur, sampai sekarang dia masih belum sadar orang itu berniat tidak baik, Hei! Dia akan tertipu. Giyok Siolong Kun tertawa dingin. Ini baru pantas, apakah kau mau memberikan Ho Siolong itu? Sin Hiong kembali mengeluarkan kota kecil itu dan berkata, tentu saja. Setelah berkata, baru saja akan membuka tutup kotak itu, pada saat ini terdengar suara Hu Ut, satu bayangan orang melesat datang. Giyok Siolong Kun sekali lagi berteriak. Kau mau mengacau lagi? Seruling Giyoknya dengan cepat sudah menotok. Sin Hiong tahu orang itu adalah Ye U Ho A, tubuhnya sedikit bergerak lalu berteriak. Ye U To A Ko, jangan. Melihat kedua orang itu akan bertuburkan, Sin Hiong khawatir Ye U Ho A akan terluka, dia kembali menerjang ke depan, Kim Kau Pok Yam segera diputar menangkis seruling Giyok Giyok Siolong Kun. Kecepatan jurusnya laksana kilat, Giyok Siolong Kun jadi tidak sempat meluka Ye U Ho A, dia melintangkan seruling Giyoknya, balik menotok pergelangan tangan Sin Hiong sambil mendengus dia berkata, Kalian mau mengeroyok, kenapa kita tidak bertarung sepuasnya saja? Sin Hiong menunggu jurus Giyok Siolong Kun sampai habis, tubuhnya kembali meloncat ke belakang sambil tertawa berkata, ingin bertarung pun bukan saatnya, kita tolong dulu orang baru bertarung. Sebenarnya Sin Hiong pun sudah tahu niatnya Giyok Siolong Kun, tapi karena dia melihat seluruh tubuh Cui Giyok sudah menjadi hitam, di sudut mulutnya pun mengeluarkan busa putih, hatinya menjadi perih, demi menolong orang dia rela berkorban, apalagi hanya sebatang Ho Siu Wo. Pikirannya, bagaimana Ye U Ho A bisa mengerti, apalagi Giyok Siolong Kun, dia pun tidak akan mengerti. Giyok Siolong Kun berhenti sambil berkata marah, kalau begitu, cepat keluarkan Ho Siu Wo itu. Sin Hiong takut Ye U Ho A kembali akan menghalanginya, saat itu tanpa berpikir lagi dia melemparkan kotak kecil itu pada Giyok Siolong Kun dan berkata, kau ambil saja, asalkan bisa menyelamatkan Onesan, maka harapanku sudah terkabul, satu batang Ho Siu Wo tidak berarti apa-apa. Buat Sin Hiong melemparkan barang pusaka itu tidak masalah, tapi dua orang yang di sampingnya, yang satu hatinya menjadi sangat senang, yang satu lagi hatinya jadi amat kecewa. Ye U Ho A mengeluh dan berkata, Adik Senin, kau tidak mau mendengar nasihatku, dikemudian hati kau pasti akan celaka oleh orang ini. Setelah berkata, sambil menggelengkan kepala dia berjalan ke depan. Tapi baru saja dia berjalan dua langkah, mendadak terdengar dari belakang tubuhnya terdengar sebuah suara yang amat dingin, terpaksa membalikan kepala melihat ke belakang, terlihat wajah Giyok Siolong Kun merah sekali, metu Sin Hiong malah mebelalak besar-besar, wajahnya terkejut. Ye U Ho A tergetar dan bertanya, Adik Senin, apa yang terjadi? Sesaat Sin Hiong tidak bisa menjawab, Giyok Siolong Kun Yang menjawab dengan dingin. Hem, hem, Hoshu Oh Apa? Ternyata hanya kotak kosong? Setelah berkata, dia melemparkan kembali kotak itu. Ye U Ho A mengambilnya, setelah melihat, di dalam kotak benar saja kosong tidak ada apa-apanya, di dalam hatinya berpikir. Adik Senin bukan orang seperti itu, mungkin isinya sudah dicuri orang. Tapi setelah dipikir lagi, dia merasa pikirannya tidak masuk akal, sebab dengan ilmu silatnya Sin Hiong, jika ada orang bisa mencuri barang dia, orang ini mungkin orang yang tergolong seorang dewa. Dia meneliti lagi kotak kosong itu, mendadak sepasang matanya seperti dibetot oleh suatu benda, lama tidak bisa bergerak. Giyok Sio Long Kun melihat Ye U Ho A bengong menatap kotak kosong itu, dia mengira kotak kosong pun dia tidak rela membuangnya, sambil marah berkata, kau sudah melihat jelas? Bukankah di dalam kotak itu pusaka apapun tidak ada? Ye U Ho A menarik nafas panjang dan berkata, ternyata dia, kalau begitu tidak mengherankan? Kata-kata dia sedikit membingungkan, Sin Hiong dan Giyok Sio Long Kun sama-sama terkejut dan bertanya, kau menemukan apa? Ye U Ho A menggelengkan kepala. Pusaka ini sudah diambil oleh ketua pulau teratai, jadi tidak mengherankan. Sin Hiong jadi tergetar, dia langsung merebutnya, benar saja di dalam kotak hitam itu, samar-samar di tengah kotak tampak sekuntum bunga teratai putih, karena bunga teratai sangat kecil jadi. Bisa terlihat karena ada sinar bulan menyorotnya, jika tidak teliti tidak akan terlihat. Terhadap bunga teratai ini Sin Hiong sudah hafal, dia berpikir-pikir, tapi tetap masih tidak tahu kapan Ho Su Ho ini diambil oleh ketua pulau teratai. Sin Hiong menggelengkan kepala. Aku hanya bertemu dengan dia dua kali, satu kata pun tidak bicara, dia datang tergesa-gesa pergi juga tergesa-gesa, bagaimana bisa mengambil Ho Su Ho di kantongku. Setelah Sin Hiong berkata, Ye U Ho A menyela, kalau begitu, kenapa tanda dari ketua pulau teratai bisa ada di dalam kotak kosong ini? Giyok Sio Long Kun tidak berkata sepatah katapun, ternyata setelah dia mendengar nama besar ketua pulau teratai, di dalam hatinya juga terkejut sekali. Setelah berpikir cukup lama dengan ada dalam Sin Hiong berkata, betul, jika tidak, kenapa tanda dia bisa ditaruh di dalam kotak kosong? Berpikir begitu, dia tetap tidak mengerti, dengan sedih dia melihat sekali pada San Cui Giyok yang tergeletak di tanah, kembali berkata, Ho Su Ho sudah diambil orang, sekarang selain pergi mencari ketua pulau teratai, hanya bisa pergi ke Gunung Lemtian, hanya He. Terpikir Gunung Lemtian yang jauh ada di Sin Kiang, jarak dari sini paling sedikit ada ribuan Li, walaupun bisa tiba di sana, bukan saja waktunya harus menunggu satu tahun, walaupun bisa dengan mudah mendapatkannya, tapi saat kembali, mungkin nyawa Cui Giyok pun sudah tidak ada, maka berkata sampai di sini, dia tidak bisa meneruskannya. Giyok Siolong Kun maju dua langkah, mengangkat tubuh Cui Giyok, melihat gunung yang jauh di sana dan berkata, bagaimanapun caranya aku tidak akan membiarkan dia mati, di sana ada satu puncak yang paling tinggi, aku akan mencari semua tumbuhan obat untuk menyelamatkan dia, Senin Tai Hiap masalah di antara kita, lain hari saja kita selesaikan. Setelah berkata, dia melangkah turun ke bawah gunung. Sin Hiong ingin menghadangnya A, tapi setelah dipikir lagi, tidak ada gunanya menghadang, apalagi bisa menghambat pertolongan buat San Cui Giyok? Mendadak, dia teringat Sai Hoa Tu Ong Leng, di dalam hatinya berpikir. Walaupun Ong Leng sangat jauh dari sini, tapi bagaimanapun jauh lebih baik daripada pergi ke gunung Leng Tian. Maka dia pun melihat ke gunung di seberang, di dalam hatinya berpikir. Jika aku bolak-balik ke sana tidak akan memakan waktu banyak, tidak usah takut Giyok Siolong kun bisa lari kemana. Setelah Sin Hiong mengambil keputusan, dia membalikan tubuh berkata pada Ye U Hoa, Ye U To A Ko, aku juga harus pergi. Tadinya Ye U Hoa ingin ikut bersama dengan Sin Hiong, karena dia khawatir Sin Hiong sendirian tidak bisa melawan, tapi setelah melihat kejadian tadi, pikiran dia terasa berlebihan. Tidak tahan dengan suara sedikit kecewa berkata, Adik, kau pergi kemanapun di dunia, tidak ada orang yang bisa menghinamu, tapi hati orang sulit ditebak, bagaimanapun kau harus selalu waspada. Dengan sangat berterima kasih Sin Hiong menganggukan kepala, karena keadaannya gawat, dia tidak banyak bicara, terdengar Ye U Hoa berkata lagi, Adik, apakah kau mau pergi ke Gunung Lemtian? Sin Hiong terpaksa menceritakan niatnya pergi mencari Ong Leng, Ye U Hoa berpikir sejenak, mendadak seperti ingat sesuatu dan berkata, Baik, cepatlah kau pergi, waktunya sangat mendesak. Walaupun dia berpesan begitu pada Sin Hiong, tapi di dalam hati dia sudah ada satu keputusan, yaitu setelah Sin Hiong pergi, dia sudah bertekad pergi ke Gunung Lemtian. Tentu saja Sin Hiong tidak tahu pikirannya, setelah pamitan, dia langsung melesat turun ke bawah gunung. Saat ini sudah lewat jam 3 pagi, pikiran Sin Hiong terasa sangat kacau, dia merasa di mana-mana dia selalu terlibat masalah, dia merasa tidak bisa mengurus semuanya sekaligus, dia memutuskan, begitu menemukan satu masalah dia selesaikan masalah itu. Mengambil kesempatan masih ada 2 jam hari baru terang, setelah turun gunung dia langsung berlari terbang menelusuri jalan raya. Ilmu meringankan tubuhnya sudah sangat hebat, begitu berlari sudah melewati puluhan li, sekali melihat ke atas, terlihat dari kejauhan langit sudah memutih, dia sadar hari sudah akan terang, saat itu dia baru memperlambat langkahnya, pelan-pelan berjalan ke depan. Ketika sedang berada di tengah jalan, tiba-tiba di atas bukit terdengar ada beberapa orang sedang berkata-kata. Tadinya dia tidak memperhatikan, setelah berjalan beberapa saat, terdengar salah seorang berkata, menurut pendapatku, kita bertiga sudah cukup, tidak perlu mengundang orang lain lagi. Terdengar lagi satu suara tua melanjutkan, bagaimana menurut pendapat Langtai Hiap? Terdengar suara dengusan sekali, berkata, saat aku ada di bukit Pek Yang, aku sudah berniat bertarung dengan orang ini, hanya karena saat itu ada urusan penting, hem, jika tidak dunia persilatan tidak akan sekacau ini. Nada bicara orang ini sangat percaya diri, Sin Hiong sudah melewati sekitar 10 tombak lebih, tapi setelah mendengar orang ini menyebut bukit Pek Yang, dia jadi teringat seseorang, di dalam hatinya berpikir apakah orang ini adalah ketua perguruan Tiang Pek, Langtiong San. Dia jadi ingat, belum lama ini ketika dia meninggalkan rumah Cui Giok, dia pernah bertemu dengan orang ini di satu penginapan, saat itu tadinya dia ingin bertarung dengannya, kemudian karena dia harus segera pergi dulu ke Siaulim Si, maka tidak menggubris dia, tidak diduga sekarang bisa bertemu dengan dia di sini. Mendengar nada bicara mereka, sepertinya akan mengeroyok seseorang, hatinya diam-diam jadi terkejut, di dalam hatinya berpikir. Orang yang bisa bersama dengan Langtiong San pasti bukan orang biasa, tidak terpikir pesilat setinggi mereka mau mengeroyok orang, kalau begitu orang yang dihadapi mereka pasti orang hebat. Sin Hiong berpikir, di dunia persilatan orang yang pantas mereka keroyok, selain ketua pulau teratai, Tian Ho Tiao So, dan Ngo Ki Tian Chun, mungkin diri sendiri juga termasuk. Begitu terpikir dirinya, tidak tahan dia jadi tergerak, di dalam hatinya berpikir, aku pernah pergi ke Siaulim Si dan Bu Tong Pai, orang-orang ini kemungkinan besar mengarah kepadaku. Berpikir sampai di sini, maka dia menghentikan langkahnya, begitu mengawasi, dari kejauhan berlari mendekat lima bayangan manusia. Buru-buru Sin Hiong menyelingap ke pinggir jalan, terlihat dari lima bayangan orang itu, ada Tosu, ada Toko, ada juga orang biasa, salah satu di antaranya sambil berlari berteriak. Kita sudah mencari semalaman, apapun tidak ada, mungkin kabar kalian dari perguruan Gokok, tidak tepat. Salah seorang Tosu mendengus dan berkata, perguruan kami sudah mengerahkan puluhan orang, apakah kabar sekecil ini pun tidak bisa dikerjakannya hari ini, dia tidak datang, besok pasti datang. Seorang laki-laki berpakaian ringkas juga terlihat mendengus dengan marah berkata, mungkin saja salah. Di antara lima orang itu, ada dua orang Tosu, kedua orang ini begitu mendengar, mendadak menghentikan langkahnya dan berkata marah. Kami dari Gobi Pai tidak perlu bekerja sama dengan kalian Tiam Pek, Pai dan Kun Lun Pek pun kami bisa mengalahkan Kim Kau Kiam Hek, kalau tidak percaya, kalian bertiga boleh tunggu kabarnya. Tiga orang lainnya juga tidak mau kalah, salah seorang Toko Ui ikut mendengus lalu berkata, Kami orang-orang dari Kun Lun Pai jauh-jauh datang ke sini, bukan untuk menuruti kehendak orang, hem, hem, jika bukan karena guru kami dengan tegas memerintahkan untuk giat berlatih silat, kami sudah dari dulu pergi, tidak akan seperti sekarang bolak-balik berlari ke sana kemari tanpa ada hasilnya. Sing Hyong yang bersembunyi di kegelapan, jarak dengan mereka sangat dekat, begitu mendengar mereka memang ingin menghadapi dirinya, dia jadi terkejut di dalam hati berkata. Kata-kata orang itu ternyata tidak salah, berbagai perguruan besar di dunia persilatan sudah bersatu ingin menghadapi dirinya. Dia harus meningkatkan kewaspadaan. Ketika sedang berpikir, terlihat dua orang lainnya juga menghentikan langkahnya, yang satu berkata, Jangan ribut, jangan ribut, kami dari Tiang Pek Pai sudah mengikuti dia selama setengah tahun, tapi bayangan dia pun tidak terlihat, kalian baru saja menjaga beberapa hari, sudah begini tidak sabaran. Kelihatannya ketiga orang ini mewakili tiga perguruan yang berbeda, karena mereka mengaku dirinya dari aliran lurus yang ternama, maka masing-masing tidak ada yang mau mengalah. Sin Hyong tidak bergerak, di dalam hatinya berpikir. Di atas bukit itu masih ada tiga orang, kenapa mereka membiarkan murid-muridnya bertengkar, tapi tidak ada satu orang pun keluar mencegahnya? Sebenarnya, pikiran dia salah sekali, di dalam berbagai perguruan besar sekarang ini, yang kecil demikian, yang tua pun begitu, tiga orang tadi adalah ketua Kunlun Pai Siu Goan Sutai, ketua Gobi Pai Ching Chentot yang dan ketua dari Tiang Pek Pai Lang Tiong San, ketiga orang ini sama dengan murid-murid mereka, di wajahnya tampak damai, di dalam hati mengadu kekuatan. Saat ini ketiga orang tua itu sudah duduk bersilah di puncak bukit, membiarkan murid-muridnya bertengkar, ketiga orang itu saling pandang, semua pura-pura tidak tahu. Alis Siu Goan Sutai mengkerut dan berteriak, anak Beng, anak Chiu, kalian kemari dua orang toko itu menyahut dan dengan cepat mereka naik ke atas. Lang Tiong San menengus dengan hidungnya, juga berteriak, anak Jong, kalian naik ke atas. Sekarang, tinggal satu orang Tosu di sana, Tosu itu melihat-lihat ke sekeliling, tampak menunggu gurunya memanggil, siapa sangka setelah beberapa saat, di atas bukit sepi tidak ada suara. Sin Hyong pun merasa keheranan, tepat ketika ini, mendadak satu suara tua berteriak. Anak Hui, pergilah ke depan memeriksa, di sana seseorang telah datang. Wajah Tosu itu jadi cerah, secepatnya berlari ke depan. Karena Sin Hyong sedang bersembunyi sambil berjongkok, maka dia tidak bisa melihatnya, entah siapa yang datang. Saat ini matahari baru terbit, bumi sudah terang-benderang, sedikit saja Sin Hyong bergerak, orang yang ada di atas bisa menemukannya, dia beberapa kali ingin keluar, tapi setelah dipikir lagi, dia kembali diam tidak bergerak. Tidak lama, dari kejauhan terdengar seseorang dengan marah berkata, Kau Tosu Bangsat sungguh mengesalkan, kenapa melototi aku terus titik. Sin Hyong mendengar suara orang ini, tidak tahan dia jadi terkejut, di dalam hati berkata, Apakah Hokan Beng juga datang kemari? Tosu tadi sebenarnya diperintahkan untuk mencari Sin Hyong, tapi dia tidak kenal Sin Hyong, dia hanya tahu harus mencari seorang anak muda yang tampan, yang membawa sebuah gitar kuno, yang tidak lama lagi akan muncul di sekitar ini. Sim Kiam Jihokan Beng juga seorang anak muda tampan, tapi tidak membawa sebuah gitar kuno, saat ini dia sedang tidak bersemangat dan berjalan sendirian. Tosu itu melihatnya, dia ragu-ragu memastikan dia Sin Hyong atau bukan, maka dia terus melihat-lihat, dan akibatnya dimaki-maki, tapi Tosu ini juga sedang kesal, dia menjadi marah, berkata, Kau sungguh tidak tahu aturan, kau tidak melihat aku, bagaimana bisa tahu aku sedang melihatmu. Sejak Sim Kiam Jihokan Beng dikalahkan oleh ketua pulau teratai dalam dua jurus, dia terus mempelajari sisa dua jurus yang berupa syair, setelah memeras otak tiga hari, dia baru berhasil memecahkan dua jurus terakhir yang liong pitu, sekarang tangan dia sedang gatal ingin mencoba ilmu silatnya, melihat Tosu di depan mati ini mencari gara-gara, dengan sendirinya dia menghentikan langkahnya, menyipitkan sepasang matanya dan berkata, Hihihi, rupanya kau ingin membuat aku marah ya? Setelah berkata, tiba-tiba dia menggetarkan pedangnya dan berteriak. Kau berani mencabut gigi macan, tentu sudah bosan hidup. Tosu itu pun tidak mau kalah, dia segera mencabut pedang panjang di punggungnya, berkata, jika kau mau bertarung, aku akan melayaninya. Hock'an Beng menusukan pedangnya dan berkata marah, jangan banyak omong kosong. Tosu itu menghindar lalu balas menyerang, Hock'an Beng sambil tertawa dingin berkata, ternyata kau dari perguruan Godi, tapi ilmu silatmu masih belum matang. Setelah berkata, dia membalikan pergelangan tangannya, jurus pedangnya mendadak berubah, malah menggunakan jurus hebat dari perguruan Godi, Ching Chentot yang ada di atas bukit melihat hal ini, tidak tahan bersuara ah dengan terkejut berkata, kenapa orang ini bisa memainkan jurus pedang dari perguruan kami? Bicaranya belum selesai, Sim Kiam Jiu berturut-turut merubah dua jurusnya, kebetulan sekali, dua jurusnya yang satu adalah jurus Inli Yong Sem Sian, naga di awan muncul tiga kali, dari Kun Lun Pai, dan Ban Lik An San, selaksa pegunungan di perbatasan, dari Tiang Pek Pai. Ketua Kun Lun Pai dan Ketua Tiang Pek Pai pun melihat kedua jurusnya, juga bersama-sama berteriak. Itu jurus pedang dari perguruan kami. Dalam sekejap, metu ketiga ketua perguruan ini membelalak besar, mimpi pun mereka tidak terpikir, jurus hebat perguruan mereka bisa dicuri dan dipelajari orang asing. Ketiga orang tidak pikir panjang lagi, langsung melesat menerjang Sim Kiam Jiu Hokan Beng. Saat ini, murid dari Gopi Pai sudah kewalahan menahan serangan Hokan Beng. Ketiga orang ini tibanya pada saatnya, ketiga ketua perguruan besar ini sama-sama ingin menanyakan bagaimana Hokan Beng bisa menjalankan jurus pedang perguruan mereka, baru saja ketiga orang itu tiba, langsung menyerang tiga jurus. Sim Kiam Jiu Hokan Beng melotot marahem berkata, kalian mau mengeroyok? Baru saja dia berkata, terasa ada satu tekanan seberat ribuan kati menerpa wajahnya, dia membalas menyerang berturut-turut tiga jurus dan terkejut berkata, ah, kalian baru benar-benar kelinci percobaanku. Setelah berkata, dia merubah jurusnya, ketiga ketua perguruan besar itu bersama-sama menarik tangannya, hampir bersamaan waktunya berteriak, tunggu, ada yang mau kami tanyakan padamu. Sim Kiam Jiu Hokan Beng dengan sombong melihat mereka bertiga dan berkata, kalian mau apa? Ketiga ketua perguruan besar ini, sebenarnya tidak berniat. Mengeroyok dia, hanya kebetulan saja, lebih-lebih tidak terpikir dalam waktu bersamaan menanyakan satu pertanyaan yang sama, saat ditanya oleh Hokan Beng, wajah ketiga orang itu menjadi merah sampai ke telinga, mereka saling pandang sekali, tapi tidak satu orang pun bicara lagi. Maksud ketiga orang itu, adalah mengalah pada dua orang lainnya, tapi yang terjadi malah, aku mengalah padamu, kau mengalah padaku, jadi siapapun tidak ada yang bicara. Sim Kiam Jiu Hokan Beng yang melihat, tidak tahan jadi naik pitam dan berkata, Di antara kalian bertiga, ada Tosu, ada Toko, dan juga ada orang biasa, kalian bersandiwara untuk siapa? Hihi, aku sih tidak ada waktu menikmatinya. Kata-kata dia sedikit pun tidak ada basa-basinya, jadi membuat tiga orang ketua pergunian besar itu marah, mereka bersama-sama berteriak, tiga macam senjata bersama-sama menyerang dia lagi. Tindakan kali ini kembali tanpa sengaja bersama-sama menyerang Hokan Beng, tapi jadi membuat dia marah sekali, di dalam hatinya berpikir, ketiga orang ini sungguh menyebakan sekali, setelah mendengu selalu berteriak. Bagaimana kalau kalian mencoba satu jurus aku ini? Dia menggerakkan pedang menyerang, serangan ini kelihatannya tidak teratur, walaupun ketiga ketua perguruan besar ini merasa sedikit malu, tapi melihat Hokan Beng menggunakan jurus yang hanya biasa-biasa saja, wajah mereka tampak tertawa sinis. Ketiga orang itu jadi ingin menarik kembali jurusnya, siapa sangka, pada saat ini mendadak terlihat pedang Hokan Beng membelit, SSST suara yang keras, seperti angin keras yang menggelegar, hampir saja senjata ketiga orang itu terlepas dari tangannya. Ketiga ketua perguruan besar itu jadi terkejut sekali. Hanya dengan saru jurus Hokan Beng sudah berhasil, tidak tahan dengan senangnya berteriak. Bukit berputar jalan melingkar, setelah gelap timbul terang, hem, hem, sekarang giliran jurus setelah gelap timbul terang. Setelah berkata, pedang pusakannya mendadak diputar kembali dari kanan ke kiri, ketiga ketua perguruan besar itu masih terkejut, semua tidak mengira jurus aneh keduanya datang menyerang lagi, tiga bayangan orang langsung meloncat mundur satu tombak lebih. Wajah ketiga ketua sama-sama terkejut tidak mengerti, apalagi Siu Goan Sutai yang sifatnya sangat angkuh, seumur hidupnya tidak pernah dia bersama-sama mengeroyok orang, karena mereka bertiga terpengaruh oleh nama besar Kim Kau Kiam Hek, baru sepakat bersatu menghadapinya, tapi itu hanya untuk menghadapi Sin Hyong, tidak diduga anak muda di depan mati ini ternyata begitu lihai, dalam hati dia berpikir, mungkin orang ini adalah Sin Hyong. Dia menggutarkan kebutan di tangannya dia bertanya, apakah kau senin Sin Hyong? Semangatnya Ho Kuan Beng sedang tinggi, dengan sombongnya berkata, Bukan. Sekarang ketiga ketua itu sudah tidak menyerang lagi, Ching Chen Toti yang juga berkata, Chuan bukan Senin Sin Hyong lalu siapa? Ketua dari perguruan Tiang Pek tidak menunggu Ho Kuan Beng menjawab, mendadak menyela. Menurut yang aku tahu, tindakan marga Senin itu, kebanyakan sembunyi-sembunyi, orang ini sampai julukannya saja tidak berani mengatakan, kalau bukan Senin Sin Hyong siapa lagi? Ho Kuan Beng melihat perbincangan ketiga orang ini selalu menyebut nama Senin Sin Hyong, tidak tahan rasa iri hatinya jadi timbul, dengan marah berkata, Siapa itu Senin Sin Hyong? Buat apa kalian selalu menyebut dia di hadapan aku? Siapa sangka baru saja dia selesai bicara, mendadak terdengar seseorang sambil mengeluh berkata, Saudara Ho, kenapa kau memaki di belakang orang? Begitu kata-kata ini terdengar, empat orang yang berada di lapangan semua jadi terkejut sekali. Suara ini datangnya terlalu mendadak, sorot metu keempat orang itu melihat ke arah datangnya suara, terlihat seorang remaja yang sangat tampan, di tangannya memeluk sebuah gitar kuno, sedang tersenyum berdiri di bawah bukit. Dengan sorot metu dingin Hokan Beng menyapu pada ketiga orang itu dan berteriak, Bukankah kalian mau mencari Senin Sin Hyong? Dialah orangnya. Ketiga ketua perguruan besar itu sedikit tergetar, Siu Goan Sutai bersuara ahaha sekali, lalu mundur ke belakang dan berkata, Satu gelombang belum meredah, gelombang lain sudah timbul, lebih baik kita hadapi dulu saja sasaran kita. Setelah berkata, dengan pelan dia bersiul sekali, dan di atas bukit langsung berlari turun dua bayangan orang, Siu Goan Sutai dengan luwesnya menyapukan kebutannya dan berkata lagi, Kalian berdua awasi orang ini, jangan sampai dia melarikan diri. Kata-kata dia tentu saja ditujukan pada Hokan Beng, sejak Sin Hyong muncul, otak Hokan Beng sudah berputar entah berapa kali, di dalam hatinya berpikir, bukankah ketiga orang ini mau mencari Sin Hyong? Hihihi, kenapa aku tidak mengambil kesempatan ini membinasakan dia, menghilangkan duri dalam daging? Hokan Beng sangat licik, melihat Siu Goan Sutai mengarahkan sasarannya pada dia, dia tidak bereaksi sedikitpun, tapi diam-diam dia sudah ada satu keputusan. Begitu Siu Goan Sutai mengatakan ini, Ching Chen To Liang dan Lang Tiong San memanggil muridnya, menyuruh mereka mengawasi Hokan Beng, mereka bertiga pelan-pelan maju mengurung Sin Hyong. Perlahan Sin Hyong maju dua langkah, berkata sendiri, sayang di antara sembilan perguman besar, Siaolin Pai dan Butong Pai sudah tidak bisa datang lagi, sekarang hanya datang tiga orang, di kemudian hari aku masih harus menempuh jarak jauh, untuk mencari empat orang ketua perguman besar lainnya. Tingkahnya begitu santai, tepat ketika Ching Chen To Tiang bertiga datang menguning, Sin Hyong juga sudah mencabut Kim Kau Pokiam dari dalam gitar kuno. Hokan Beng mendingus dan berteriak. Senin Sin Hyong, apakah sudah ketakutan? Bagaimana kalau kita tukar tempat? Sin Hyong tertawa dan berkata, Saudara Ho, halal apa saja aku boleh mengalah padamu, hanya satu hal ini aku tidak bisa. Wajah Lang Tiong San merah padam, Ching Chen To Tiang mengencangkan seluruh ototnya sampai tegang sekali, hanya wajah Siu Go An Sutai tampak sedikit tenang, tapi juga memegang rat-rat kebutannya, siap menyerang lebih dulu. Ketiga orang membentuk segitiga, kelihatannya akan mengeroyok, Ching Chen To Tiang menghela nafas panjang dan berkata, Aku maju dulu. Harus tahu, sejak dilahirkan sampai sekarang, ketua Go Di Pai, hanya sekali mengeroyok orang yaitu gurunya Sin Hyong, biasanya dia tidak pernah menampakkan wajah serius seperti ini, hari ini adalah kekecualian yang amat besar. Ketua dari perguruan Tiang Pek, menggetarkan pedang pusakanya dan berkata, Boleh tidak aku duluan yang maju Siu Go An Sutai tertawa lalu berkata, Siapa yang duluan maju pun boleh, hanya jangan sampai memalukan. Lang Tiong San melotot dan berkata marah. Kalau begitu kau saja yang duluan, bagaimana? Siu Go An Sutai mengangkat alisnya, mendengus dingin sekali dan berkata, Aku dulu, aku dulu saja, apa susahnya? Setelah berkata, kebutan di tangannya sudah maju menyerang. Dengan tenang Sin Hyong melayang menghindar, lalu menangkis dengan Kim Kau Pokiam dan sambil tertawa berkata, Siapa yang duluan maju juga sama saja, ini adalah jurus pertama. Siu Go An Sutai yang menyerang dengan kebutannya, tidak menduga Sin Hyong begitu mudah menghindar, sebaliknya ujung pedang Sin Hyong sudah el, itang menusuk dari samping. Lang Tiong San melihat, tidak tahan terkejut dan berteriak, Sutai, awas di sebelah kiri. Siu Go An Sutai marah berkata, Kau tidak usah berteriak, apakah aku tidak lalui? Kebutannya diputar ke kiri huut rambut, kebutan digetarkan sampai tegang lurus, menerjang ke depan dada Sin Hyong. Sin Hyong kembali menghindar, Kim Kau Kiam mendadak mendongkel ke atas dan berteriak. Ini jurus kedua ku. Setelah dua jurusnya gagal Siu Go An Sutai melampiaskan kekesalannya, mendadak mengumpulkan seluruh tenaga dalamnya ke lengan kanan. SSST kebutannya menyerang sambil mendengus berkata, lalu kenapa dengan jurus ketiga? Sin Hyong berhenti tidak bergerak, sambil tertawa berkata, polos sekali. Dia memiringkan ujung pedang, benar-benar dengan sangat polos menusukan pedangnya. Ching Cento Tiang yang melihat, jadi berteriak. Sutai awas, jurus ini adalah pokong kiameng, gelombang sinar pedang bayangan. Ternyata Ching Cento Tiang sangat hafal terhadap jurus ini, sebab dulu saat mereka mengeroyok K.H.U. Cheng Hong, hanya mengandalkan jurus ini, K.H.U. Cheng Hong sekaligus melukai empat orang ketua perguruan besar. Si Ugoan Sutai pun pernah mengalaminya, maka begitu melihatnya, tidak tahan jatinya jadi tergetar, saat yang sempit ini, hati dia masih mau mencoba untung-untungan, usia Sin Hyong masih muda belia, mungkin tenaga dalamnya tidak sehebat K.H.U. Cheng Hong dulu. Ketika otaknya berputar, kebutannya sudah berubah dua jurus, dan kedua jurusnya adalah jurus hebat, dengan cepat membelit pedangnya Sin Hyong. Ching Cento Tiang melihat Si Ugoan Sutai masih terus menyerang, tidak tahan jadi terkejut, ketika sinar pedang Sin Hyong mengembang, Ching Cento Tiang sudah maju menyerang. Jurus pedang Sin Hyong tidak bembah, hanya sedikit menggeser tubuhnya, jurus pedang yang pelan itu tiba-tiba berkelebat menyilang, lakukan meta, mengurung ke arah dua orang itu. Lang Tiong San melihat Sin Hyong telah mengerahkan jurus hebatnya, dia sadar harus segera turun tangan menyerang, maka dia berteriak, pedangnya menyerang dari samping. Ketiga orang ini setelah bersatu mengeroyok, kekuatannya jadi berlipat ganda, Sin Hyong balik menyabatkan pedangnya sambil tertawa dingin. Akhirnya kalian bertiga sudah bersatu, coba lihat lagi satu jurus ini. Sejak tenaga dalamnya maju pesat, gerakannya jadi semakin cepat dan ringan. Sekali menyabatkan pedangnya, sudah mengeluarkan kehebatan jurus Kim Kau Kiam dengan sempurna sekali. Jurus ini tadinya sederhana sekali, tapi saat digunakannya, suara anginnya menggelegar, getaran sinar pedangnya masing-masing menusuk satu kali kepada tiga orang ini. Ketiga orang ketua perguman besar ini sudah mengerahkan seluruh kemampuannya, terlihat kaki mereka berputar-putar laksana angin topan, setiap menyerang sejurus, selalu membuat debu menutup langit. Di bawah perlawanan ketiga orang ini, Sin Hyong agak kesulitan dalam waktu singkat bisa mengalahkan mereka. Ho Kuan Beng yang berada di sana melihat Sin Hyong melawan tiga orang ini, hatinya tergerak dan dalam hati berkata, Jika aku tidak mengambil kesempatan ini, mau tunggu kapan lagi? Berpikir sampai di sini, tubuhnya mulai bergerak, tapi baru saja akan maju menerjang lima orang di depannya pun ikut bergerak dan berteriak. Kau mau kemana? Harus tahu kelima orang ini diperintahkan oleh masing-masing gurunya untuk mengawasi Ho Kuan Beng, maka saat Ho Kuan Beng bergerak, kelima orang ini langsung menghadang. Ho Kuan Beng melirik dengan sudut mata pada lima orang itu dengan dingin berkata, Jika kalian mau mati, langsung saja katakan. Setelah berkata, tubuhnya menerjang ke arah dua tokoh yang ada di depannya. Dua tokoh itu berteriak, sepasang pedangnya bersamaan ditusukan ke arah Ho Kuan Beng. Ho Kuan Beng sambil tertawa keras, dengan ringan membalikan pergelangan tangannya, saru jurus membunuh sudah dilancarkan dan berteriak. Roboh. Setelah berkata, benar saja terdengar satu jeritan mengerikan, salah satu tokoh langsung roboh ke bawah. Tiga orang lainnya yang melihat langsung bergerak maju menyerang. Meto Ho Kuan Beng menyapu, melihat Sin Heng sedang sengit bertarung, di dalam hatinya berpikir, jika tidak sekarang melakukannya, dalam sekejap akan hilang kesempatannya. Saat itu sambil mendengus, dia langsung menyerang berturut-turut dengan jurus hebat. Kembali telah merobohkan dua orang lawan, lalu menerjang ke arah Sin Heng. Tiga ketua perguruan besar sedang sengit bertarung dengan Sin Heng. Mereka hanya bisa melihat Ho Kuan Beng melukai murid-muridnya, tapi tidak bisa melepaskan diri menolong mereka. Saat ini melihat Ho Kuan Beng datang dengan menghunus pedangnya, ketiga orang itu mengira dia mau membantu Sin Heng Lang Tiong San berteriak. Kalian berdua tahan dia, biar aku membereskan bocah itu. Wajah Ho Kuan Beng samar-samar tampak hawa membunuh sambil berteriak. Saudara Senin kau tenang saja, biar aku bantu. Saat ini kebetulan Lang Tiong San sudah melepaskan diri dan datang menghadang, Ho Kuan Beng melihatnya juga tidak. Secepat kilat berputar ke belakangnya Sin Heng, pedangnya langsung ditusukkan ke punggung Sin Heng. Sin Heng sedang konsentrasi menghadapi musuh di depannya, sama sekali tidak menduga dia bisa menusuk dari belakang, apalagi Ho Kuan Beng tadi masih berkata datang untuk membantu dia. Tindakan ini bukan saja di luar dugaan Sin Heng, ketiga orang yang saat ini sedang menyerang pun jadi tertegun bengong. Sekejap Sin Heng tertegun, lalu memutar tubuhnya dan berteriak. Ho Kuan Beng, apa yang kau lakukan? Karena tindakan Ho Kuan Beng sangat di luar dugaan, gerakan Sin Heng jadi sedikit lamban, setelah memutar tubuhnya, walaupun berhasil menghindar dari serangan Ho Kuan Beng, tapi serangan Ching Chen Totiang dan Siu Go An Sutai tidak bisa dihindarkan, hanya terdengar suara sobekan kain, baju lengan kiri kanan dia sudah dipotong sebagian besar. Dalam keadaan marah, Sin Heng meloncat ke belakang sejauh 5-6 tombak. Sepasang matu dia dengan kesal melototi Ho Kuan Beng, saking marahnya seperti ingin menelan dia saja, bentaknya. Ho Kuan Beng, tidak aku duga kau adalah orang serendah ini? Kero menyerangnya tadi, ternyata dipandang rendah oleh ketiga ketua perguruan besar itu, tapi demi menghadapi Sin Heng, ketiga ketua perguruan besar terpaksa menggunakan juga kesempatan itu. Ho Kuan Beng tertawa dingin dan berkata, Senin Sin Heng, kau jangan sombong? Hari ini di tempat inilah kuburanmu. Lalu dia pelan-pelan mendesak maju. Dalam hati Ho Kuan Beng berpikir, walaupun tanpa orang lain, dia pun berani menghadapi Sin Heng, apalagi, sekarang di belakang dia ada tiga orang yang memiliki musuh yang sama. Sin Heng melihat sepasang metu Ho Kuan Beng menyorot hawa membunuh, tidak tahan dia menarik nafas panjang, hatinya berkata, hati orang ini seperti ular berbisa. Senin Sin Heng, buat apa kau masih mengalah pada dia? Dia pikir dia selalu mengalah pada Ho Kuan Beng, tapi Ho Kuan Beng justru mau membunuhnya, apalagi serangannya tadi, jika diganti oleh orang lain, bukankah sudah mati di bawah tangan Ho Kuan Beng? Pelan-pelan Ho Kuan Beng sudah mendekat, wajahnya penuh dengan hawa membunuh, Sin Heng tidak berpikir panjang lagi, dia maju dua langkah, kedua orang ini berhadapan dalam jarak satu tombak. Sin Heng memegang rat pedang pusakanya dan berkata, Ho Kuan Beng, hari ini aku tidak akan melepaskan kau lagi. Ho Kuan Beng tertawa dingin, katanya, kau bicara besar apa, kau tidak akan melepaskan aku, apakah aku akan melepaskanmu? Kelakuan kedua orang ini, malah membiarkan tiga orang ketua perguruan besar, Lang Tiong San dengan nada keheranan berkata, heh, apa yang terjadi? Siu Go An Sutai berkata, keduanya bukan orang baik-baik, siapapun kita tidak boleh melepaskannya. Ching Chentot yang memperhatikan sejenak, dia merasa Sin Heng orangnya lebih jurur, di dalam hatinya berpikir. Anak ini jika tidak belajar silap pada KH U Cheng Hong, dia akan menjadi seorang pendekar pembela kebenaran yang sulit dicari di dunia persilatan. Tiga orang ini tertarik perhatiannya oleh kejadian yang ada di depan mata, malah sampai lupa pada murid-muridnya yang terluka, matahari sudah tinggi di tengah langit, orang merasakan panas terik. Ho Go An Beng menggerak-gerakan pedang panjangnya dan berkata, Senin Sin Heng, aku pernah mengatakan, akan mengalah tiga jurus dulu padamu, kalau itu tidak terjadi, kali ini aku akan menepati janji. Sin Heng melihat dia masih bicara mengejek, tidak tahan jadi semakin marah, dengan dingin berkata, seumur hidupku belum pernah mengambil keuntungan dari orang lain, kau maju saja. Hati Sin Heng bagaimanapun lebih jujur, jika diganti orang lain, mungkin sudah dari tadi menyerang Ho Go An Beng. Ho Go An Beng merasa yakin setelah berhasil memecahkan dua jurus pedang terakhir di dalam Heng Liyong Pitu, dia sudah tidak perlu takut pada Senin Sin Heng lagi, saat itu dengan tenang dia menggetarkan pedang dan berkata, bagus sekali, biar Ho Go An Beng bertarung dengan Kim Kau Kiam Hek yang namanya menggemparkan dunia itu. Setelah berkata, dia menyabatkan pedangnya SSST, terlihat kilatan sinar perak menusuk ke arah dua jalan darah Hong Ho, dan Huan Sui. Sing Heng melihat begitu dan menyerang langsung melancarkan jurus membunuh, di dalam hatinya berkata, Jika aku tidak memberi pelajaran padamu, mungkin kau masih tidak tahu kelihayanku. Saat Ho Go An Beng menusukan pedangnya, dia menggerakkan pedang pusakannya menerjang masuk ke dalam sinar pedang lawannya. Ho Go An Beng tertawa, dia segera mengerahkan seluruh tenaga dalamnya dan berteriak. Ayo kita adu kekuatan dulu. Dua pedang bentroh, mendadak Ho Go An Beng merasa tekanan lawannya sangat besar sekali, tidak tahan wajahnya jadi berubah, dia sadar tidak bisa melawan kekuatan lawannya, segera dia merubah jurus pedangnya, dalam sekejap menyerang tiga jurus. Melihat Ho Go An Beng merubah jurus pedangnya, Sing Heng pun menarik tangan merubah jurusnya pula, begitu dia memutar pergelangan tangannya, dia juga balas menyerang tiga jurus. Walaupun Sing Heng menyerang belakangan, tapi tampak lebih dulu dari lawannya, sia-sia Ho Go An Beng memiliki jurus-jurus hebat, dia malah ditekan oleh Sing Heng, hatinya sangat tidak enak, dia berteriak, dalam sekejap mat menyerang tujuh-delapan jurus. Jurus pedang Ho Go An Beng adalah inti sari jurus-jurus berbagai perguruan besar, tidak saja setiap jurusnya bisa untuk menyerang juga bisa dipergunakan untuk bertahan, dan setiap jurusnya hebat-hebat, terlihat sinar perak laksana ular menari-nari, telah mengurung Sing Heng dengan ketatnya. Wajah beberapa orang di pinggir lapangan jadi tergetar, Sing Cento Tiang mengeluh panjang dan berkata, gelombang belakang Tiang Kang mendorong gelombang di depannya, Saudara Lang, tampaknya kita tidak perlu bertarung lagi. Kedua mat celang Tiong San melotot besar-besar melihat dua pesilat tinggi yang masih muda itu sedang bertarung dengan. Serunya, seumur hidup dia tidak mau mengaku kalah pada orang, tapi sekarang setelah menyaksikan pertarungan ini, dilubuk hatinya juga merasa kagum, sambil menggeleng-geleng kepala berkata, tepat sekali pendapat Totiang, Ahmar Gahok kembali di atas angin. Sebenarnya Sing Heng tidak suka bertarung, melihat jurus pedang Hauk An Beng tidak henti-hentinya menyerang, tanpa terasa semangatnya jadi naik, sekali bersiul keras di depan tubuhnya mendadak timbul kelebatan sinar perak yang menyilaukan mata, laksana gelombang laut menerjang ke depan. Hauk An Beng sudah menyerang delapan jurus berturut-turut, semua ditahan kembali oleh hawa pedang Sin Heng yang amat dasyat, tidak tahan dia jadi tergetar, dia lalu memutar ujung pedangnya dan berteriak. Coba rasakan jurus Hang Hwe Lucho An, bukit melingkar jalan berputar, aku ini bagaimana? Jurus ini terlihat tidak beraturan sekali, hanya terlihat bayangan pedang bergetar-getar, tidak bisa diduga arahnya kemana, ketiga ketua perguruan besar yang melihat di pinggir pun merasa, sulit menghadapi jurus ini, tidak tahan diam-diam mereka terkejut. Sin Heng tertawa dan berkata, jurus ini biasa, tidak akan merepotkan aku? Setelah berkata, dia memutar pedang pusakannya secara miring, mendadak dia menusuk ke dalam gulungan sinar pedang Hauk An Beng. Kedua orang ini bergerak, yang satu lambat yang satu cepat, melihat Sin Heng menusukan pedangnya, segera tampak wajah Hauk An Beng jadi berseri, dia segera memutar pergelangan tangannya dan berteriak. Hihihi, biar kau lihat apa benar biasa saja? Tadi gerakannya lamban, setelah memutar pergelangan tangannya, gerakannya benibah laksana meteor, dalam sekejap sudah hampir menusuk wajah Sin Heng. Sin Heng tertawa keras katanya. Jurus ini, memang biasa saja. Mendadak dia memutar ujung pedangnya, terdengar sebuah suara keras terang Hauk An Beng sudah digetarkan hingga mundur selangkah ke belakang. Semua orang terkejut. Mereka tidak tahu, dengan kera apa Sin Heng menggetarkan Hauk An Beng sampai mundur satu langkah, setelah semua orang terkejut, mendadak terlihat Hauk An Beng maju lagi sambil berteriak. Coba hadapi lagi jurusku ini Liu An Hoa Beng, pepohonan gelap bunga terang. Begitu menggerakkan pedang, sinar perak pedangnya bergetar-getar tidak beraturan, tampaknya seperti mengarah pada ke-16 jalan darah penting di depan tubuh Sin Heng, samar-samar malah mengurung seluruh tubuhnya di bawah bayangan pedangnya. Lang Tiong San tergetar dan berteriak, jika jurus ini juga gagal, apakah kita akan menyerangnya? Si Ugo An Sutai dengan tegas berkata, sudah seharusnya. Setelah berkata, sorot matanya menyapu ketua Golbi Pai dan berkata lagi, bagaimana dengan kau Ching Chentot Yang? Ching Chentot Yang menarik nafas dalam-dalam, lalu menganggukan kepala. Jika kita tidak mengambil kesempatan ini menyerangnya, maka di dunia persilatan akan terjadi bahaya besar, sekarang kita sudah tidak bisa mempedulikan aturan dunia persilatan lagi. Orang-orang ini sehari-harinya mengaku dirinya adalah perguruan ternama Aliran Lurus, tapi saat menghadapi masalah, care apapun bisa dilakukannya, saat mereka bertiga bicara, semua sudah menggenggam senjatanya dengan erat, kelihatan, asal sedikit saja Hoko An Beng terlihat akan kalah, maka ketiga ketua perguruan besar ini akan langsung menyerang. Ketika ketiga ketua perguruan besar itu baru selesai bicara, mendadak Sin Hyeong dengan sekali berteriak keras, sinar pedang di tangannya jadi mengembang besar, begitu membalikan tangan seperti akan membelit, dengan ganas memotong bahu kanan Hoko An Beng. Hoko An Beng sangat terkejut, dia tidak menduga Sin Hyeong dapat menembus lapisan pertahanannya, sinar pedangnya menusuk ke arah bahu kanannya, jurus yang sangat hebat ini, sungguh sangat diluar dugaan dia. Jurus Liu An Hoa Beng, adalah jurus membunuh yang paling lihai dari In Leong Kiam Hekong Sun Seng, yang menciptakan Hyang Leong Pitu, Hoko An Beng belum lama mempelajarinya, tadi dia hanya menggunakan Hang Hwi Li Choan, hampir saja berhasil melemparkan senjata ketua perguman dari Godi, Kun Lun dan Tiang Pek, bisa dibayangkan keampuhannya, apalagi jurus terakhir Liu An Hoa Beng. Saat Hoko An Beng tertegun, ujung pedang Sin Hyeong sudah hampir menyentuh tubuhnya, jika dia tidak segera melepaskan pedangnya dan mundur ke belakang, maka kemungkinan bahu kanannya akan terpotong. Dalam keadaan yang berbahaya ini, mendadak tiga orang di pinggir lapangan berteriak, dua bilah pedang pusaka dan sebuah kebutan, secepat kilat menyerang Sin Hyeong. Sin Hyeong sudah menetapkan hati, baru saja mau memotong lengan kanannya Hoko An Beng, tidak menduga di belakang ada orang menyerang, malah orang yang menyerang ini adalah ketiga ketua perguruan besar yang menyebut dirinya perguruan aliran. Lurus. Dia menjadi marah hingga kedua alisnya terangkat, aliran darah di seluruh tubuh mengalir dengan deras, malah hampir mengalir keluar dari mulutnya. Tapi, keadaan di depan Matthew tidak memberi waktu untuk berpikir, walaupun dia dapat memotong lengan kanannya Hoko An Beng, tapi dia pun mungkin akan terluka lebih parah 10 kali lipat daripada Hoko An Beng. Dalam situasi ini, dia jadi tidak bisa melukai musuhnya, dengan memutar tubuhnya, pedangnya sudah melintang membalas menyerang. Dalam keadaan marah, gerakan pedangnya jadi menyerang daripada melindungi diri, tidak peduli apa jurus ketiga orang itu, setelah satu jurus, jurus kedua dan jurus ketiga berturut-turut dikeluarkan. Sejak tenaga dalam Sin Hyeong bertambah beberapa kali lipat, tenaga dia seperti tidak ada habis-habisnya, semakin bertempur semakin dasyat, serangan pedangnya seperti angin topan, dalam sekejap sudah menyerang 7-18 jurus pedang. Empat orang lawan Sin Hyeong, tiga orang di antaranya adalah ketua perguruan besar saat ini, sedangkan Ho Kuan Beng, walaupun tingkatnya lebih rendah, ilmu silat dia sekarang sudah lebih tinggi daripada ketiga ketua itu, tapi mereka semua tidak pernah melihat jurus pedang sedasyat ini, mereka merasakan hawa pedangnya amat kuat, angin dingin menerpa wajah, jika bukan karena mereka adalah penguasa satu wilayah, mungkin sudah dari tadi mengundurkan diri. Tapi bagaimanapun ilmu silat keempat orang ini tidak lemah, ketika jurus Sin Hyeong bertubi-tubi menyerang, empat orang ini bersama-sama berteriak, dalam sekejap masing-masing membalas menyerang 7-8 jurus. Sungguh satu pertarungan sengit yang sulit ditemui dalam kurun. Waktu ratusan tahun, terlihat pelangi perak menutupi langit, sampai sinar matahari pun terasa menjadi redup, bayangan orang berputar-putar di lapangan, setiap serangan adalah jurus membunuh, masing-masing telah menyerang sebanyak 2-30 jurus. Saat ini kelima orang murid perguruan sudah datang menghampiri, mereka tidak tahu bagaimana Sin Hyeong bertarung dengan gurunya, kelima orang ini hanya terbengong-bengong menyaksikannya. Setelah menyaksikan pertarungan itu, salah seorang lalu bertanya, Sebenarnya siapa yang menyerang siapa yang bertahan? Di antara dua orang tokoh, salah seorang pernah dikalahkan oleh Hoko An Beng, dia mengharapkan semua orang menyerang dia seorang, saat itu dia berkata, tidak peduli siapa yang bertarung dengan siapa, kita tidak boleh melepaskan orang itu. Tosu setengah bayak itu pun salah seorang yang telah dilukainya, mendengar ini dia merasa ada perasaan yang sama maka berkata, Memang harus begitu, kita juga harus bersiap-siap. Setelah berkata, dia berjingkrak-jingkrak berdiri ke depan, tampak dia khawatir jika Hoko An Beng sampai melarikan diri. Salah seorang murid dari perguruan Tiang Pek, lukannya cukup parah, dia berteriak kepada temannya yang ada di samping. Jong Sute, kau berdiri di sebelah barat. Di antara lima orang ini, hanya yang dipanggil Jong Sute dan seorang tokoh yang tidak mengalami luka, mereka sangat membenci Hoko An Beng, saat itu mereka menyahut sekali, sambil menghunus pedang berjalan ke sebelah barat. Lima orang ini masing-masing bersiap-siap, lima orang di lapangan semakin bertarung semakin seru, semangat bertarung sin. Hiong semakin naik, begitu bersiul nyering, dia sudah mengerahkan jurus terhebat dari jurus Kim Kau Kiam, jurus pedangnya sangat dasyat, memaksa empat orang itu tidak bisa mendekatinya. Setelah dikeroyok empat orang, tidak diduga Sin Hiong masih saja tidak bisa dikalahkan, sepasang matuh Hoko An Beng jadi melotot marah, dia terus menyerang lebih bernafsu, sebelum bisa membunuh Sin Hiong. dan dia belum puas. Tiga orang lainnya, masing-masing sudah berusia lebih dari 60 tahun, sebagai seorang ketua perguruan besar, entah berapa banyak pengalaman bertarung seumur hidupnya, tapi tidak pernah mereka bertarung seperti hari ini, harus mengerahkan seluruh kemampuannya, apalagi dalam keadaan mengeroyok, mereka masih saja tidak bisa memenangkan pertarungan, jika sampai hal ini tersebar keluar, siapa yang bisa percaya? Seorang Tosu yang berusia setengah bayi itu sedang berdiri di atas, saat ini samar-samar dia sudah bisa melihat keadaan di lapangan, melihat gurunya malah bersama dengan Hoko An Beng mengeroyok Sin Hiong seorang diri, tidak tahan dia jadi membelalakan sepasang matanya, sesaat tidak bisa berkata apa-apa. Bagaimanapun dia tidak berani percaya terhadap matanya sendiri, setelah mengusap-usap matanya, ketika dia melihatnya lagi dengan jelas, tidak tahan dia menghela nafas panjang dan berteriak. Oh langit, sebenarnya apa yang telah terjadi? Ternyata empat orang lainnya pun sekarang sudah bisa melihatnya, semua orang melihat keadaan yang ada di depan mata, kebalikan dengan bayangan mereka, sesaat semua jadi terkejut bengong. Pada saat ini, mendadak dari kejauhan datang lagi lima bayangan manusia. Lima orang ini adalah Tosu-Tosu, Tosu yang di lapangan melihat. Langsung berteriak. Apakah Goan Beng Suheng? Di mana Goan Cheng Sute dan lain-lainnya? Salah satu dari lima Tosu yang sedang berlari menjawab, semuanya sudah datang, apakah orangnya sudah ditemukan? Perkataannya belum selesai, di belakangnya sudah mengikuti delapan orang Tosu, jika dijumlahkan jadi empat belas Tosu, setelah mereka muncul, semuanya berdiri di samping Tosu itu, Tosu yang dipanggil Goan Beng bertanya. Goan Hui Sute, guru sedang bertarung dengan siapa? Kim Kau Kiam Hai kata Goan Hui Goan Beng melihat ke lapangan, tampak pertarungan sedang sengit-sengitnya, lalu melihat lagi Goan Hui mendadak berteriak. Apa? Kau terlukai? Goan Hui menganggukan kepala dan berkata, kita tiga orang yang terluka, yang satu dari Kun Lun Pai, satu dari Tiam Pek Pai, hanya aku yang lukanya paling ringan. Hati Goan Beng jadi tertekan dan bertanya, dilukai Kim Kau Kiam Hek. Dalam pikiran Goan Beng, saat ini Kim Kau Kiam Hek Senin Sin Heung sedang bertarung dengan gurunya berempat, jika dia masih ada tenaga melukai Goan Hui bertiga, ilmu silat orang ini sungguh menakutkan sekali. Goan Hui menggelengkan kepala dan berkata, bukan, kita dilukai oleh lain orang. Salah satu Tosu yang usianya lebih muda mendadak menyela, siapa orangnya? Baru saja berkata, di lapangan terdengar satu suara keras. Terang kembang api berpijar, kelima orang itu mendadak terpisah. Goan Hui menunjuk pada Hoan Beng. Dia, saat ini Goan Beng tidak ada waktu mendengarkan kata-kata ini, sebab setelah terdengar suara keras itu, Ching Chentot yang berempat masih mengawasi dari-dari kejauhan, tapi warna wajah keempat orang itu merah padam dan menakut kap orang, wajah Sin Hyeong juga sangat serius, tidak henti-hentinya memetik gitar kunonya, melihat tampangnya, hari ini jika dia tidak bisa mengalahkan keempat orang ini, dia tidak akan berhenti. Alis si Goan sutai sedikit bergetar Hyeong lalu berteriak, serang lagi, serang lagi. SSST kebutannya kembali menyerang. Melihat ini, Ching Chentot yang berteriak. Langkai hiap, kau serang dia dari kiri. Setelah berkata, dia melirik Hoan Beng dan berkata lagi, bagaimana, jika kau serang dia dari kanan. Sim Kiam Jiu menganggukan kepala, berteriak, aku menyerang dari manapun boleh. Dia langsung menyerang jalan darah penting di belakang Sin Hyeong. Lang Tiong San pun sudah menyerang, setelah berkata Ching Chentot yang menggetarkan pedangnya, jurus Go Bikiam Hoat sudah berturut-turut dikeluarkan, empat orang itu dalam sekejap metu kembali mengurung Sin Hyeong. Kejadian ini membuat Goan Beng dan kawan-kawan yang datang belakangan menjadi bingung, baru saja mereka mendengar jelas, Goan Hui bertiga dilukai oleh Hoan Beng, kenapa gurunya bisa bergabung dengan Hoan Beng menyerang Sin Hyeong? Tapi, saat ini mereka tidak bisa berbuat banyak, di dalam kelompok Tosu ini Goan Beng yang paling tua, pelan-pelan maju ke depan dua-tiga langkah dan berteriak. Lapor guru, haruskah murid turun tangan? Ching Chentot yang yang bertarung, tanpa terasa berteriak, Ya. Begitu kata-kata ini terdengar, puluhan Tosu ini seperti mendapat titah raja, mereka mengangkat pedang panjang, semua menyerang pada Sin Hyeong. Menghadapi empat pesilap tinggi di depan mata, Sin Hyeong masih bisa berada sedikit di atas angin, setelah para Tosu itu ikut menyerang, dia jadi kesulitan. Saat ini matahari sudah naik ke tengah langit, sejak pagi sampai sekarang, Sin Hyeong telah bertarung tidak kurang dari ribuan jurus, setiap dia menyerang satu jurus, dari depan, belakang, kiri, kanan ada puluhan pedang menyerangnya. Sejak puluhan Tosu bergabung ke dalam pertempuran, pelan-pelan posisi Sin Hyeong berubah dari menyerang menjadi bertahan, dalam waktu singkat, keadaan dia sudah semakin sulit. Tapi, sejak lahir dia sudah bersifat tidak mau menyerah, semakin bertemu dengan hal yang tidak mungkin, dia semakin ingin mengerjakannya, ada beberapa kali dia hampir saja terluka oleh pedang, tapi dalam saat sekejap itu, dia sudah bisa memaksa mengembalikan keadaan. Sekarang Sin Hyeong benar-benar sudah marah besar, walaupun keadaan dia sangat berbahaya, tapi dia tetap terus memutar otak, hatinya berpikir. Biarlah aku terluka sedikit, asal aku bisa melukai Hoko An Beng ketika berpikir, Siu Go An Sutai sudah menyerang dengan kebutannya, Sin Hyeong memiringkan tubuh, Kim Kau Pok Yam disabatkan dari kejauhan, tidak menunggu Siu Go An Sutai membalas, ujung pedangnya sudah menusuk ke arah Hoko An Beng. Hoko An Beng berteriak. Senin Sin Hyeong, kau masih tidak mau melemparkan pedang mengaku kalah? Dia segera menggerakkan pedang panjangnya, Sin Hyeong tidak membiarkan dia mengeluarkan jurusnya, serangan kedua dalam sekejap sudah kembali menyerang. Hoko An Beng tertawa dingin, dia menangkis dengan pedang pusakannya, Sin Hyeong sudah menarik lengannya, membalikan tangan dengan jurus dasyat, menangkis serangan Ching Chen Totiang dan puluhan muridnya. Lang Tiong San terkejut dan berteriak, Ching Chen Totiang, kita harus menambah serangannya. Ching Chen Totiang menyahut SSST SSST berturut-turut menyebetkan pedangnya tiga kali, semua ditujukan pada Beng Bun Hiat Sin Hyeong. Melihat ini, Hoko An Beng berteriak, jurus pedang yang hebat dia pun lalu menggerakkan pedangnya, jurus membunuh dalam Hyeong Liyong Pitsu pun berturut-turut dikeluarkan, dalam sekejap sudah mendesak Sin Hyeong mundur satu langkah ke belakang. Melihat mereka bertiga berhasil mendesak Sin Hyeong, Siu Go An Su Tai pun tidak mau kalah, dia menyerang dengan satu jurus dasyat, mendesak Sin Hyeong mundur lagi ke kanan. Sekuatnya Sin Hyeong bertahan, tapi empat pesilat tinggi ini sudah mengeluarkan jurus membunuh, maka dia jadi kewalahan, setelah beberapa saat, menahan timur, arah barat kewalahan, pelan-pelan, lengan kanannya jadi terasa sedikit sesemutan, dalam hati diam-diam dia mengeluh. Tidak diduga, hari ini aku mati di tempat ini, tapi perintah guru masih belum selesai, aku mati pun tidak bisa menutup mata. Berpikir sampai di sini, hatinya jadi merasa dingin, hampir saja tubuhnya tertusuk oleh kebutannya Siu Go An Su Tai. Sin Hyeong terkejut sekali, dengan sekuat tenaga dia menyerang tujuh-delapan jurus, tapi karena pikirannya sedikit tidak tenang, di bawah tekanan berat, dia tidak bisa mengerahkan seluruh tenaganya, baru saja jurus pedangnya dikeluarkan, gerakannya sudah dihadang kembali oleh tenaga gabungan empat orang pesilat tinggi itu. Keadaan begini, asal lewat beberapa saat lagi, Sin Hyeong sudah pasti tergeletak berlumuran darah. Di wajah Hoan Beng tampak senyum kemenangan yang licik, sepertinya dia sudah melihat, musuh besarnya sudah dibinasakan. Tiga ketua perguruan besar melihat jurus pedang Sin Hyeong menjadi kacau, semangatnya jadi naik, sekali berteriak, ketiga orang itu menambah serangannya. Di saat yang berbahaya ini, mendadak terdengar seseorang berkata mengeluh. Hei! Menghadapi musuh kuat tapi tidak bisa tenang, bagaimana bisa mengangkat nama baik K.H.U. Cheng Hang? Suaranya kecil, tapi dengan jelas masuk ke dalam telinga Sin Hyeong. Sin Hyeong merasa hatinya tergetar, tidak peduli siapa yang bicara. Dia segera berkonsentrasi kembali dan berteriak. Terima kasih atas nasihat Ciam Pue. Ternyata suara ini hanya Sin Hyeong seorang diri yang mendengarnya, orang-orang yang mengeroyok melihat dia berteriak, semua jadi sedikit tertegun, Hok An Beng membentak. Kau bicara dengan setan apa? Pedangnya ditusukan ke kian kenghiat kiri dan kanan Sin Hyeong. Sekarang pikiran Sin Hyeong sudah terfokus kembali, sekali menggerakkan pedangnya, terdengar suara huut-huut, langsung menangkis jurus pedang Hok An Beng ke samping. Terdengar suara orang tadi berkata lagi, jika ingin supaya Hoshu Wah berusia ribuan tahun itu bermanfaat sepenuhnya, harus konsentrasi dan mengumpulkan tenaga dalam, di mana tenaga dalam muncul, disitulah tenaga dalam akan keluar, teknik semudah ini apa kau juga tidak tahu. Saat ini orang itu bicara menggunakan suara biasa, tapi tidak dengan suara keras, tapi semua orang di lapangan bisa mendengarnya dengan jelas. Di antara orang-orang di lapangan, hanya Hok An Beng seorang karena saat ditolong oleh Sin Hyeong pernah diberi makan sedikit Hoshu Wah berusia ribuan tahun, saat Sin Hyeong dikurung oleh Hok An Beng di dalam gua, hampir saja mati kelaparan, sehingga ia makan sebagian Hoshu Wah berusia ribuan tahun, begitu orang berkata ini, Sin Hyeong dan Hok An Beng jadi tergetar karenanya, kedua orang itu sambil bertarung sengit, sambil menuruti kata-kata orang itu melakukannya, tapi hasilnya ternyata sangat berbeda sekali. Hok An Beng dalam memusatkan tenaga dalamnya, merasa aliran darah di seluruh tubuhnya lancar, dia menggerakkan jurus pedangnya, benar-benar ringan dan lancar sekali, tidak tahan dia berteriak, terima kasih atas nasihat Loh Chiam Puei baru saja selesai bicara, mendadak orang yang di kegelapan itu mendengus dan dingin berkata, kau tidak pantas bicara dengan ku kata-kata ini sekali keluar, tidak hanya Sin Kiam Jiu sangat terkejut, tiga ketua perguruan besar juga tergetar mendengarnya. Ketika Sin Hyeong bertarung, diam-diam dia pun mengumpulkan tenaga dalamnya, saat menggerakannya, di setiap titik tubuhnya seperti ada hawa panas yang bergolak dengan cepat sekali, seperti mau menyembur keluar, dia jadi terkejut, di dalam hatinya berpikir, bagaimana bagusnya sekarang? Saat ini jurus pedang puluhan murid Gobi sedang menyerang datang, dalam keadaan gusar, langsung saja Sin Hyeong menyabetkan pedangnya dua jurus, siapa sangka dua jurusnya malah berhasil dengan menakjubkan? Hanya terdengar suara terang-terang tidak henti-hentinya, di antara puluhan murid Gobi itu, setengahnya dari mereka pedangnya ditebas Sin Hyeong terbang terlepas dari tangannya. Sin Hyeong tertegun, orang di kegelapan itu sambil tertawa berkata, Bagaimana, itulah manfaatnya Ho Siu Wah berusia ribuan tahun? Sekarang pikiran Sin Hyeong menjadi jernih, dia merasa suara orang ini hafal sekali, setelah dipikir-pikir, hatinya jadi tergetar, di dalam hati berkata, Sudah beberapa kali aku mendapat bantuan dari ketua pulau teratai, kenapa bisa tidak tahu sama sekali? Ternyata dia sudah mengenal suara ini ada suaranya ketua pulau teratai, dia teringat ketika dirinya terkena racun Gou Ki Tian Chun dan jatuh pingsan, setelah siuman, kudanya adik Hui sudah tidak ada di tempatnya, semua kejadian ini, jika bukan ketua pulau teratai yang melakukannya, siapa lagi? Dia berpikir sampai di sini, mendadak teringat tenaga dalam sendiri maju pesat, Apakah itu juga dilakukan oleh ketua pulau teratai ketika dia sedang pingsan, yaitu memberi makan Ho Siu Wah berusia ribuan tahun itu ke dalam mulutnya, lalu menggunakan tenaga dalamnya membantu mencernanya, tampaknya walaupun itu adalah keberuntungan nasibnya, tapi budi besar ketua pulau teratai terhadap dirinya, mana boleh dihapuskan begitu saja? Semakin dipikir Sing Hyeong semakin merasa kebenarannya, saat dia teringat tanda bunga teratai di dalam kotak Ho Siu Wah yang kosong itu, dia lebih yakin itu semua dilakukan oleh ketua pulau teratai. Keadaan semua ini, jika diucapkan sangat panjang, tapi hanya sekelebat terjadi dalam otak Sing Hyeong. Pedang di tangan dia tidak berhenti, dia hanya merasa saat ini pikiran dia sangat jernih, setelah menebas lepas senjata lima enam murid Gobi Pai, pedangnya diputar kembali menyerang empat orang pesilat tinggi di hadapannya. Orang yang di kegelapan itu melihat jurus pedangnya menjadi gesit sekali, di dalam hati sangat senang dan berteriak. Anak yang bisa dididik, aku sekarang harus pergi mencari tua bang Katian Ho itu. Selesai bicara, mendadak terlihat di lereng gunung ada suara, satu bayangan orang di bawah sinar matahari berkelebat dua kali, dalam sekejap sudah menghilang. Hock An Beng terkejut dan berkata, heh, ketua pulau teratai. Ternyata kejadian beberapa waktu yang lalu masih belum terhapus di kepalanya, dia masih merasa takut kepada ketua pulau teratai, walaupun jelas-jelas melihat ketua pulau teratai sudah pergi, jauh, dia masih takut dia bisa balik lagi, saat itu dia mengundurkan diri ke belakang, bengong memeriksa ke sekeliling, lapangan selain sin hyung yang masih sedang bertarung dengan ketiga ketua perguruan besar itu, yang lainnya tidak terlihat ada apa-apa lagi. Hock An Beng melihat ke tengah lapangan, terlihat sin hyung dengan mantap menguasai pertarungan, tidak tahan hatinya jadi tergerak dan di dalam hati berkata, rupanya ilmu silat sin hyung sudah maju lebih pesat lagi, walau aku ikut bergabung, tetap tidak akan bisa membunuhnya, lebih baik ku tinggalkan saja. Setelah berpikir, dia pura-pura berteriak, setan tua teratai, kau mau lari kemana? Sekali meloncat, dia langsung menyusup ke atas gunung. Siapa sangka baru saja tubuhnya bergerak, mendadak terasa ada satu angin dingin menyerang dari belakang, Hock An Beng terkejut, dia membalikkan tangan menangkisnya dan berteriak. Kau mau apa? Ternyata orang yang diam-diam menyerang dia dari belakang adalah murid Tiang Pek Pai, melihat Hock An Beng mau melarikan diri, karena hatinya membenci dia, maka dia langsung saja menusukan pedangnya. Walaupun Lang Tiong San sedang bertarung, dia masih sempat berteriak. Cepat hadang pencuri jurus pedang ini apakah dia sanggup Hock An Beng dingin? Sin Hiong tertawa lebar, sekali menyabatkan Kim Kau Poh Kiam, orangnya sudah meloncat ke atas dan pedangnya menyerang ke bawah sambil berteriak. Hock An Beng, hari ini kau tidak bisa lolos? Ternyata semua orang sudah mengetahui dia mau melarikan diri, makanya siapapun tidak mau membiarkan dia pergi, Sin Hiong bergerak lebih dulu titik orangan pedangnya amat dasyat, hati Hock An Beng J. Uli tergetar dan berteriak. Kau bisa apakan aku? Setelah berkata, pedangnya balas menyerang ke dengan cepat menyabet sepasang kaki Sin Hiong. Serangan Sin Hiong ini adalah jurus membunuh di dalam jurus Kim Kau Kiam, dia menambah tenaga di pergelangan tangannya, terlihat sinar pedang menjulur ke depan, lalu terdengar suara keras raang, mendesak Hock An Beng mundur ke belakang 5-6 langkah. Wajah Hock An Beng jadi berubah hebat. Saat ini ketua perguruan besar dari Kun Lun, Gobi dan Tiang Pek yang ada di belakang Sin Hiong, mereka takut bibir hilang lidah kedinginan, ketiganya berteriak, bersama-sama datang menyerang. Baru saja Sin Hiong berdiri mantap, mendadak dia merasa di belakang tubuhnya ada yang menyerang, dia segera menghentakkan kaki, terbang melewati Hock An Beng menghadang jalan dia. Ketiga ketua perguruan besar tidak menduga Sin Hiong bisa melakukan ini, jurus ketiga orang ini jadi menebas angin. Sin Hiong berdiri di depan Hock An Beng, dengan dingin berkata, Hock An Beng, aku perlakukanku baik-baik, kenapa kau selalu ingin membunuhku? Warna wajah Hock An Beng berubah-rubah. Hal ini kau sendiri yang paling tahu Sin Hiong diam-diam menarik nafas. Jika karena masalah Cui Giok, bukankah aku sudah memberitahukan keberadaannya? Sepasang matuh Hock An Beng berputar-putar, di dalam hatinya berpikir, Nih lihat keadaan begini, kebanyakan Sin Hiong tidak tega membunuh aku, kenapa aku tidak berbuat sedikit lembut, biarkan dia menghadapi tiga setan tua itu. Dia orangnya sangat licik, dia berpikir tadinya ada kesempatan bisa melarikan diri, tapi justru murid Lang Tiong San tidak membiarkannya lolos, maka dia melampiaskan amarahnya pada ketiga ketua perguruan besar itu, saat itu pura-pura berkata, hem-hem aku tanya, apakah kau benar-benar tidak mau dia? Kata-kata ini membuat Sin Hiong jadi tertegun. Sin Hiong kebingungan sebab Cui Giok adalah calon istri Hock An Beng, demi menghindar kesalahpahaman, maka dia selalu menjaga jarak, jika dikatakan Sin Hiong sungguh-sungguh tidak mencintai. Nya, malah hal itu berlawanan dengan isi hatinya. Sin Hiong adalah seorang yang jujur, tentu saja tidak tahu apa tujuan perkataan Hock An Beng ini, tapi dia juga tidak mau mengucapkan kata-kata yang berlawanan dengan isi hatinya, makanya dalam sesaat, dia jadi bengong berdiri di sana tidak bisa menjawab. Melihat ini Hock An Beng tertawa dingin. Ternyata kata-kataku benar. Kau hanya berpura-pura saja didesak olehnya, Sin Hiong beberapa kali ingin berkata tegas. Tapi ketika kata-katanya sampai di bibirnya, kembali ditahannya, saat itu dengan berat dia mengeluh sekali. Kau pergilah, melihatmu Kacui Giok, kali ini aku mengampunimu sekali lagi. Di dalam hati Hock An Beng gamdiam merasa senang, tapi wajahnya tidak menampakkan perubahan, dengan pura-pura kesal berkata, hem-hem kau yang bersalah sehingga tidak berani bertindak, aku tahu itu. Sin Hiong tertegun lagi, tapi di saat ini, tubuh Hock An Beng pelan-pelan sudah mundur ke atas jalan gunung. Sin Hiong bengong memandang dia, harinya sakit seperti diiris pisau. Tapi begitu Hock An Beng mundur, tidak sampai lima-enam tombak, mendadak Chin Chen Toti yang berteriak. Kau melepaskan dia, tapi kami tidak bisa melepaskan bangsat pencuri ini. Ternyata tadi Hock An Beng sudah menggunakan inti jurus pedang dari berbagai perguruan besar, maka ketiga orang di depan ini menuduh dia adalah pencuri jurus pedang dari berbagai perguruan besar, ketiga orang ini tadinya ingin, setelah mengalahkan Sin Hiong, baru menghadapi dia, saat ini melihat dia mau pergi, dalam sekejap tujuan mereka berubah jadi ditujukan pada Hock An Beng, bagaimanapun caranya tidak akan membiarkan dia pergi.